Spirit Vessel Season 46, Memang Putra Iblis Feng Feiyun tidak peduli dengan sisa pelelangan. Dia dan Ning Suai pergi ke belakang rumah lelang untuk menunggu. Dua harta roh Feng Feiyun, Panji Angin Besar dan Kuali Perunggu, dijual dengan harga normal. Bendera Angin Hebat dijual seharga 400 batu roh. Kuali Perunggu dijual seharga 700 batu roh. Adapun separuh lainnya dari batu roh sutra emas, Bang Sal Yin Go ingin membelinya dengan harga tinggi, tetapi Feng Feiyun dengan sopan menolak. Batu roh sutra emas adalah batu roh peringkat ke-13. Di seluruh dinasti Jin, seseorang tidak akan muncul selama lebih dari seribu tahun. Seseorang tidak dapat membelinya bahkan dengan uang. Hal yang paling penting adalah bahwa energi roh dari batu roh sutra emas lima kali lebih murni daripada batu roh misterius sejati. Selain itu, jumlah energi roh di dalamnya 100 ribu kali lebih banyak daripada batu roh misterius sejati. Berkultivasi dengan batu roh sutra emas puluhan kali lebih cepat daripada menggunakan batu roh misterius sejati. Misalnya, jika Feng Feiyun menggunakan batu roh misterius sejati, dia akan membutuhkan 200 tahun kultivasi sebelum mencapai tingkat raksasa. Namun, dengan batu roh sutra emas, dia hanya perlu beberapa tahun untuk mencapai level raksasa. Selain itu, benang emas di dalam batu bisa digunakan untuk memurnikan harta roh, jadi Feng Feiyun tidak bisa menjualnya. Feng Feiyun mendapatkan 31.100 batu roh bersama dengan safflower berusia 4.000 tahun. Setelah dikurangi komisi 1% dari rumah lelang, pendapatan akhir Feng Feiyun sekitar 30.000 batu roh. Aku akan membayar untuk pohon batu naga, batu roh sutra emas, dan buah vermilion. Ning Suai baru saja mendapatkan 20.000 batu roh, jadi dia sangat murah hati. Lagi pula, ketiga item ini harganya tidak lebih dari 200 batu roh. Jika dia ingin membayar, maka Feng Feiyun akan membiarkannya. Ning Suai dengan bersemangat ingin pergi. Feng Feiyun menatap punggungnya dan sedikit mengernyit sebelum memanggilnya kembali. Ning Suai, apakah kamu benar-benar akan menebus situ Zhaok Suai? Feng Feiyun, kamu telah melakukan banyak hal buruk dalam hidupmu, tetapi hari ini, kamu melakukan perbuatan baik. Jangan khawatir, Suer dan aku akan berterima kasih. Ning Suai mengungkapkan dua baris gigi putih. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya membujuknya saat ini, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu. Oh benar, jika suatu hari kamu tidak punya tempat tujuan, jangan lupakan aku sebagai teman. Kamu selalu bisa datang ke sisi timur kota untuk menemukan saya. Haha, aku takut kita tidak akan memiliki kesempatan. Setelah kita menebus Suer, kita akan meninggalkan ibu kota Peri dan pergi ke ujung dunia. Jika kita ingin bertemu lagi, itu terserah takdir. Ning Suai tersenyum dalam benaknya tetapi juga cukup sedih. Dia tidak tahu sejak kapan dia menganggap Feiyun sebagai teman. Dunia terlalu luas untuk para pembudidaya. Setiap perpisahan bisa menjadi perpisahan yang abadi. Feng Feiyun masih khawatir, tapi dia tidak menghentikan Ning Suai. Setiap orang harus berjalan di jalan mereka sendiri. Feiyun masih khawatir, tapi dia tidak menghentikannya. Setiap orang harus berjalan di jalan mereka sendiri. Feng Feiyun memiliki total 8456 jiwa binatang di tubuhnya. Dia membutuhkan 1544 lagi untuk menyelesaikan miriat bis fisik. Feiyun memiliki total 8456 jiwa binatang buas. Dia membutuhkan 1544 lagi untuk menyelesaikan miriat bis fisik. Masih San Yi yang membawa Feiyun ke tempat menjual jiwa binatang buas. San Yi bertanya dengan hati-hati. Gadis muda ini sangat menghormati sekaligus takut pada Feng Feiyun. Ini adalah putra iblis, peringkat ketiga di daftar jenius sejarah bawah. San Yi bertanya dengan hati-hati. Dia takut dan hormat terhadap Feiyun. Ini adalah peringkat ketiga di daftar bawah. San Yi bertanya dengan hati-hati. Dia sangat menghormati dan takut pada Feng Feiyun. Ini adalah serdadu ketiga di daftar bawah, putra iblis. Feiyun berkata, Aku ingin tahu level apa yang dimiliki bangsal Yin Gou. Lokakarya utama Yin Gou menjual jiwa binatang buas terbaik dan terkuat. Yang terlemah setidaknya berusia 500 tahun. Jika Anda mampu membelinya, Anda bahkan bisa mendapatkan jiwa binatang roh seribu tahun. Kata San Yi. Jiwa seribu tahun cukup kuat untuk melawan raksasa. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak bisa memurnikannya ke dalam tubuhnya, jadi dia tidak mempertimbangkannya. Segera, mereka tiba di luar aula menjual jiwa perang binatang buas yang eksotis. Itu adalah aula raksasa yang terbuat dari kristal biru. Tingginya 70 meter dan dibagi menjadi 5 lantai. Setiap lantai seluas lapangan sepak bola. Kemegahan bangunan ini terlalu besar. Seseorang yang berdiri di bawah tampak seperti semut. Biasanya, jiwa perang binatang 500 tahun membutuhkan pelet batu roh misterius sejati, yang merupakan sepersepuluh dari batu roh misterius sejati. Jiwa binatang bermutasi 600 tahun membutuhkan setengah dari batu roh misterius sejati. Jiwa binatang buas 700 tahun sekuat mandat surga tingkat pertama hingga tingkat kedua. Harganya juga jauh lebih tinggi, 10 batu roh misterius sejati untuk 1. Jiwa binatang buas 800 tahun sebanding dengan mandat surga tingkat ketiga hingga tingkat keempat. Anda membutuhkan 100 batu roh misterius sejati untuk membelinya. Jiwa binatang buas 900 tahun sekuat mandat surga tingkat 5 hingga tingkat 6. Harganya 1000 batu roh misterius sejati. Jiwa perang binatang spiritual 1000 tahun membutuhkan 10.000 batu roh misterius sejati. Jiwa pertarungan binatang eksotis biasanya digunakan untuk memurnikannya ke dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan tubuh. Namun, semakin tua eksotik bis fighting soul, semakin baik jadinya. Jika jiwa jauh lebih kuat daripada kultifator, maka memurnikannya secara paksa ke dalam tubuh akan membuat tubuh malah meledak. Untuk Feng Fei Yun, untuk menyelesaikan miriat bis fisik dalam 5 hari, dia harus memilih jiwa binatang dengan kultifasi yang lebih rendah. Dengan cara ini, proses penyempurnaan akan lebih cepat. 5 hari, aku harus menyelesaikan fisik dalam 5 hari agar kekuatanku dapat mengambil langkah maju yang besar. Dengan begitu, aku akan lebih percaya diri saat pergi ke Tanah Suci Kerajaan. Feng Fei Yun berpikir sendiri. Aku ingin jiwa binatang berumur 10700 tahun dan 1444 jiwa binatang berumur 600 tahun. Mereka harus dikirim ke rumah Feng Klan di timur kota dalam 2 hari. Tempat lain mungkin tidak dapat menemukan begitu banyak jiwa binatang buas, tetapi bangsal Yin Gou pasti mampu melakukannya. Manager istana jiwa perang binatang tercengang. Putra iblis jahat memang putra iblis jahat, dia tidak pernah mengambil jalan normal. Mungkin hanya loka karya utama Yin Gou yang bisa mengalahkan begitu banyak jiwa perang binatang. Manager itu agak curiga tetapi tidak bertanya. Dia mengeluarkan sempua emas dan menghitung sedikit sebelum tersenyum, Feng mulia muda, totalnya 1722 batu roh misterius sejati. Apakah anda ingin membayar sekarang atau setelah pengiriman? Tentu saja sekarang, bagaimana mungkin aku tidak mempercayai bangsalmu. Feng Fei Yun tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. 1722 batu roh terbang keluar. Manager dari Biswaring Spirit Palace tersenyum begitu banyak sehingga matanya menjadi terpesona. Dia dengan cepat memerintahkan para pembudidaya lapis baja untuk mengawal batu roh ke dalam perbendaharaan. Ini jelas merupakan masalah besar, yang bahkan mungkin tidak terjadi setahun sekali. Feng Fei Yun dengan lembut menyentuh cincin roh tak terbatas di jarinya. Cincin roh tak terbatas sangat mistis dan memiliki hubungan yang hebat dengan kapal kuno. Kembali ke desa hantu, ketika kapal batu giyok putih muncul, cincin roh tak terbatas juga melompat sedikit. Diagram ilahi hampir terbang keluar dari ring. Harta karun mistis seperti itu jelas tidak sesederhana harta karun roh peringkat pertama. Cincin roh tak terbatas sangat tangguh. Bahkan dengan kultivasi saya saat ini, saya masih tidak dapat merusaknya sedikitpun. Namun, spiritualitas di dalam cincin itu tidak cukup, jadi itu masih merupakan harta karun roh peringkat pertama. Cincin roh tak terbatas awalnya hanya harta karun roh semu, tetapi Feng Fei Yun menyegel roh harta karun roh yang rusak ke dalam cincin, memungkinkannya menjadi harta karun roh peringkat pertama. Menurut dugaan Feng Fei Yun, cincin roh tak terbatas bisa menjadi harta karun roh tipe pertumbuhan. Di masa lalu, cincin roh tak terbatas pasti sangat kuat. Mungkin karena semacam malapetaka, ia kehilangan semua spiritualitasnya, dan bahkan ruhnya pun hancur. Untuk mengembalikan cincin roh tak terbatas ke puncak harta karun roh, dia hanya perlu menekan jiwa binatang di dalam cincin dan menggunakan jiwa binatang sebagai roh harta karun. Kemudian, kekuatan cincin itu secara bertahap akan pulih. Menyegel jiwa binatang aneh dengan kultivasi selama 800 tahun seharusnya cukup untuk membuat cincin roh tak terbatas menjadi harta roh peringkat kedua. Feng Fei Yun memiliki ide ini sejak lama, tetapi kultivasinya terlalu rendah di masa lalu. Dia pada dasarnya tidak bisa membunuh binatang 800 tahun, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Feng Fei Yun bertanya, berapa banyak binatang 800 tahun yang ada di bangsal Yingou. Manager telah menganggap Feng Fei Yun sebagai dewa kekayaan, jadi dia tersenyum dan berkata, total 173. Mungkinkah Tuan Muda Feng ingin membeli jiwa binatang buas 800 tahun? Feng Fei Yun menganggupkan kepalanya. Itu bagus, saya akan segera membawa Tuan Muda Feng, kata manajer itu dengan bersemangat. Beast Fighting Souls dengan kultivasi selama 800 tahun masing-masing bernilai 100 batu spiritual. Beberapa jiwa pertarungan binatang yang lebih kuat bahkan bisa dijual seharga 200 batu spiritual. 300 batu spiritual, bagaimana mungkin manajer tidak bahagia? Feng Fei Yun memilih tiga jiwa binatang buas 800 tahun lagi, mereka adalah gajah pelangi surai emas, elang-elang sombong, dan binatang yasi kuno. Di antara mereka, Golden Manerainbow Elephant dan Arogan Eagle Eagle masing-masing hanya berharga 100 batu roh. Adapun binatang yasi kuno, ia memiliki darah binatang suci kuno, yasi, jadi Feng Fei Yun menghabiskan 500 batu roh untuk membelinya. Karena peningkatan harta karun roh sangat berisiko dan kemungkinannya sangat rendah, Feng Fei Yun membeli tiga jiwa binatang 800 tahun dan membayar 700 batu roh lagi. Ketika Feng Fei Yun keluar dari bangsal Yin Gou, hari sudah larut dan matahari sudah menggantung di barat. Feng Fei Yun memegang nektar kabut putih yang dia beli dari bangsal Yin Gou dengan harga tinggi dan menaiki kereta perunggu. Pengemudi, Ma Fang, mengikuti di belakang Feng Fei Yun dari awal sampai akhir. Dia hanya perlahan duduk ketika Feng Fei Yun naik kereta. Dia bahkan lebih menghormati Feng Fei Yun dan bertanya, Tuan Muda, apakah kita akan kembali ke kediaman samping klan Feng sekarang? Tidak, ke kuil langit selatan. Aku ingin bertemu seorang teman. Feng Fei Yun tersenyum di kereta. Ma Fang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengemudikan kereta menuju ujung jalan marmer putih. Permaisuri, Ji Ling Suan. Malam ini, akan ada keindahan di kuil kuno, mencicipi bunga persik di depan sang Buddha di bawah sinar rembulan. Bibir Feng Fei Yun meringkuk menjadi senyuman dan dia tidak bisa menahan nyanyian. Jarinya dengan ringan mengetuk kotak White Mist Nektar. Bab 452. Seperti kata pepatah, istana dao besar terbentang 3000 mil, dan langkah terakhir adalah gerbang surgawi selatan. Kuil surgawi selatan terletak di ibu kota ilahi. Menuju ke selatan di sepanjang Skyspan Avenue, di ujung Skyspan Avenue, ada sebuah gunung besar yang terbuat dari batu putih. Tingginya 2732 Zhang, dengan 800 kuil Buddha dan istana surga. Derek ilahi dan binatang emas terbang mengelilingi gunung. Kuil langit selatan awalnya hanya sebuah kuil kecil di pegunungan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tanah suci Buddha seperti biara Fight Hill. Namun, itu telah berkembang sangat cepat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dalam hal momentum dan skala, itu benar-benar melampaui biara Fight Hill. Ada desas-desus bahwa itu karena kepala biara dari kuil surgawi selatan, Buddha Maitreya, dan guru besar saat ini adalah teman baik. Sebagian besar selir dan nyonya di istana akan datang ke kuil surgawi selatan untuk membakar dupa dan berdoa memohon berkah. 200 tahun yang lalu, Kaisar Jin bahkan mempersembahkan korban ke surga di sini. Begitu saja, 800 candi Buddha dibangun. Pada saat kereta tiba di gerbang surgawi selatan, matahari sudah terbenam. Belum pernah ada kuil dengan gerbang yang begitu megah. Hanya pelakat emas murni saja yang panjangnya 10 meter dan beratnya lebih dari 10 ribu paun. Kedua gerbang merah itu dipenuhi paku tembaga seukuran kepala manusia. Di depan gerbang, ada 12 pilar emas yang diukir dengan naga dan burung phoenix, memancarkan aura agung yang bisa menembus sembilan langit. Cahaya matahari terbenam menyinari pilar-pilar emas, meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Feng Feiyun berjalan turun dari kereta, dan seorang biksu muda berjubah putih membawanya ke kuil surgawi selatan. Biksu muda itu baru berusia 6 atau 7 tahun. Kepala botaknya bulat dan memancarkan cahaya permata. Mata jernihnya seperti dua permata hitam. Tatapannya memiliki perasaan yang saleh dan husyuk, seolah-olah dia telah melihat melalui perubahan dunia manusia. Biksu kecil, kuil surgawi selatanmu benar-benar luar biasa. Feng Feiyun mengikuti di belakangnya sepanjang tangga giyok putih ke puncak. Di mata Buddha, tidak ada yang kaya atau miskin. Emas dan batu giyok mungkin ada di luar, tapi ada kegelapan di dalamnya. Biksu pemula muda itu tersenyum. Feng Feiyun sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik biksu muda itu lagi. Dia menemukan bahwa pandangannya dialihkan oleh pusaran air ketika jaraknya tiga kaki dari biksu muda itu. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh biksu muda itu. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di ibu kota ilahi. Bahkan biksu pemula berusia 7 tahun pun memiliki kultifasi seperti itu. Dermawan, apakah Anda di sini untuk mempersembahkan dupa atau untuk berdoa kepada Buddha? Tanya biksu muda sambil tersenyum. Feng Feiyun bertanya, apakah ada perbedaan antara keduanya? Tentu saja ada bedanya. Mempersembahkan dupa berarti berdoa kepada Buddha, dan memuja Buddha berarti menghormati Buddha. Keduanya tidak dapat dijelaskan dalam kalimat yang sama, kata biksu muda itu. Feng Feiyun menganggup dan berkata, saya tidak datang ke sini untuk membakar dupa, atau untuk menyembah Buddha. Saya ingin bertemu seseorang. Biksu kecil itu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Feng Feiyun. Jadi kamu adalah putra iblis. Pantas saja aura iblismu begitu kuat. Saya pikir itu adalah Dongfang Jingsui dari peringkat sejarah dunia atas, tetapi ternyata itu adalah peringkat bunga ketiga dari peringkat jenius sejarah bawah. Biksu kecil ini sangat kuat. Dia belum melihatnya, tapi biksu itu sudah melihatnya. Feiyun menjadi lebih berhati-hati. Tampaknya dermawan tahu siapa yang ingin saya temui, kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Biksu muda itu menganggup dan berkata, Permaisuri Ilahi tinggal di halaman cendana biru. Permaisuri Ilahi adalah orang yang molas asih dan penyanyang. Dia telah berdoa selama tiga hari, berharap para dewa akan memberkati dinasti jin kita dengan kedamaian dan kemakmuran. Biksu kecil, kamu tahu sedikit, kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Amitabah, saya tidak tahu apa-apa. Biksu muda itu menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah Feng Feiyun sebelum mengendarai awan untuk pergi. Suara mendesing. Feng Feiyun menggunakan roda samsara dan berubah menjadi embusan angin. Dia melompat di antara kuil di tebing tetapi masih tidak bisa mengejar biksu muda itu. Setelah biksu itu menghilang, Feng Feiyun akhirnya mendarat di tanah. Dia mendonga dan melihat sebuah biara sederhana namun tua di depannya. Halaman cendana biru. Feiyun menyeringai di wajahnya saat dia mendorong pintu terbuka tanpa ragu-ragu. Saat ini, sinar matahari terakhir jatuh ke dinding kuno. Bulan redup menggantung di atas bintang-bintang di langit, memercikkan cahaya bulannya yang murni. Saat dia melangkah ke blusan Daud Kourtyar, dia bisa merasakan aura yang menyegarkan dan elegan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasa seolah-olah daging dan darahnya telah dibersihkan, menciptakan arus yang keruh. Halaman cendana biru terletak di bagian atas kuil langit selatan. Di sebelah utara, ada tebing yang tingginya ribuan kaki. Orang bisa melihat kota sejauh beberapa ratus mil. Feng Feiyun berjalan di jalan yang diaspal dengan batu seperti batu giyok. Dia melewati hutan kayu cendana dan tiba di pintu masuk sebuah biara. Ini adalah biara sederhana dengan hanya satu rumah kayu kecil. Di luar rumah ada dua patung perunggu Buddha dengan wajah seperti arahat. Feng Feiyun menyilangkan tangan di depan dadanya dan membungkuk ke arah biara. Junior Feng Feiyun datang untuk mengunjungi Permaisuriji. Lampu Buddha di rumah kayu sedikit bergetar. Tidak ada balasan. Tidak ada kultifator yang berani menggunakan akal ilahi mereka untuk menyelidiki Permaisuri ilahi. Itu akan tidak menghormati Permaisuri ilahi. Feng Feiyun secara alami tidak berani menggunakan akal ilahi untuk memeriksa apakah ada orang di biara. Setelah hening sejenak, Feng Feiyun perlahan berjalan menuju rumah kayu itu. Berderak. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam rumah kayu itu terdapat aulah sederhana dengan patung Buddha, pembakar dupa, dan sajadah. Namun, tidak ada orang di dalam. Feng Feiyun dengan lembut mengendus dan bisa mencium aroma bunga kabut putih yang tersisa di aulah. Baunya sama dengan surat yang dikirim Jiling Suan. Ini membuktikan bahwa Jiling Suan memang pernah tinggal di sini. Dia sebenarnya tidak ada di sini. Feng Feiyun dengan cepat berbalik dan meninggalkan aulah, takut seseorang akan mengetahui bahwa dia telah menyusup ke tempat doa Permaisuri ilahi. Namun, saat Feng Feiyun melangkah keluar dari aulah, tubuhnya menegang. Dia menemukan bahwa ada seorang wanita anggun dan memikat berdiri di halaman luar. Wanita ini berpakaian sangat tipis dengan hanya lapisan kain muslin hijau yang menutupi tubuhnya. Saat dia berdiri di bawah sinar bulan, sosoknya yang memikat dan anggun sangat mempesona. Dia berdiri di tebing di luar aulah di bawah pohon cendana tua, menatap kekejauhan. Feng Feiyun masuk dan keluar aulah dalam waktu kurang dari dua nafas, tapi wanita ini sudah muncul di luar. Bagaimana mungkin Feng Feiyun tidak terkejut? Meskipun Feng Feiyun hanya bisa melihat punggungnya, kecantikannya sudah tertanam dalam pikiran dan hatinya. Tidak ada pria yang bisa melupakannya setelah melihat ini kembali. Langkah kaki Feng Feiyun menjadi lebih ringan. Dia berhenti sepuluh langkah di belakang wanita itu dan dengan hormat membungkuk. Salam, Permaisuri Ji. Wanita ini adalah salah satu dari empat Permaisuri ilahi yang legendaris. Ji Ling Suan. Ini karena Feng Feiyun mencium aroma white mist flower dari tubuhnya. Ji Ling Suan masih berdiri di sana tanpa bergerak. Jarinya dengan lembut menyentuh sutra sifon di bahunya. Bibirnya yang ramping dan lembut perlahan terbuka dan dengan samar berkata, kamu adalah Feng Feiyun. Ini adalah suara yang sangat muda. Itu tidak terdengar seperti seorang kultifator yang telah hidup selama 200 tahun, tetapi lebih seperti seorang gadis pemula. Ya, muda, Feng Feiyun menjawab. Muda, haha, apa aku terlihat tua bagimu. Ji Ling Suan genit cemberut dan perlahan menoleh. Matanya yang seperti aprikot dengan lembut berkedip. Angkat kepalamu. Junior tidak berani. Feng Feiyun menjawab. Aku memaafkanmu. Ji Ling Suan berkata. Feng Feiyun perlahan mengangkat kepalanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Wanita di depannya tidak seanggun dan seanggun yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia lebih seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Untuk seorang wanita yang telah melewati bertahun-tahun, tidak peduli seberapa bagus dia menjaga penampilan mudanya, tidak peduli seberapa muda dia, sepasang matanya tidak bisa menipu siapapun. Seorang gadis berusia 16 tahun dan seorang gadis berusia 40 tahun memiliki ekspresi yang sangat berbeda di mata mereka. Namun, mata Ji Ling Suan bahkan lebih jernih daripada mata gadis berusia 16 tahun. Kulitnya lebih putih dan lebih halus daripada gadis berusia 17 tahun, dan dia lebih menggerahkan dan anggun daripada gadis berusia 18 tahun. Dia tidak memiliki aura selir yang mulia di istana. Sebaliknya, dia memiliki perasaan halus dan murni dari murid perempuan sekte abadi. Feng Fei Yun cukup terguncang, Ji Ling Suan terlihat sangat mirip dengan Ji Chang Yue, apakah dia benar-benar bibi Ji Chang Yue? Mengapa saya merasa dia adalah adik perempuan Ji Chang Yue? Benar, Ji Ling Suan terlihat sangat mirip dengan Ji Chang Yue, tapi dia dua tahun lebih muda. Feng Fei Yun memalingkan muka lagi, tidak berani menatap tatapan permaisuri ilahi. Matanya benar-benar terlalu indah, mampu menyihir pria. Dia mengeluarkan kotak White Mist Nektar dan menyerahkannya dengan kedua tangan, Junior mendengar bahwa Yang Mulia Selir Ji menyukai White Mist Nektar, jadi saya melakukan perjalanan khusus ke Bangsal Yin Go untuk membeli kotak ini dan memberikannya kepada Anda. Ji Ling Suan mengerutkan kening dan dengan polos berkata, ini bukan istana kekaisaran, jadi tidak perlu memanggilku permaisuri atau senior. Jika Anda tidak dapat melakukan ini, maka betapapun berharganya kotak White Mist Flower Dew itu, saya tidak akan menerimanya. Feng Fei Yun diam-diam memujinya, metode wanita ini memang luar biasa. Kata-kata, orang sederhana, saja bisa membuat pria memiliki pemikiran yang tidak benar. Lalu bagaimana aku harus memanggil, sebelum Feng Fei Yun selesai, Ji Ling Suan dengan tenang tersenyum. Panggil saja aku Ling Suan, Ji Ling Suan dengan santai tersenyum. Feng Fei Yun dengan lembut menggertakkan giginya, permaisuri, ini tidak pantas. Jika kamu tidak memanggilku seperti itu, maka kamu akan menentang keputusan itu. Ji Ling Suan perlahan berjalan menuju Feng Fei Yun. Sosok anggunnya sangat memikat, tapi itu bukanlah godaan yang vulgar. Sebaliknya, itu adalah godaan yang bisa langsung menyentuh jiwa seseorang. Feng Fei Yun merasakan angin harum bertiup ke arahnya, seolah ingin bergegas kepelukannya. Namun, ini hanya ilusi. Ji Ling Suan berhenti satu langkah di depannya dan mengulurkan tangan ramping seputih salju. Jari-jarinya dengan ringan menyentuh telapak tangan Feng Fei Yun. Sentuhan ringan ini sepertinya mengirimkan arus listrik dari telapak tangannya langsung ke jantung Feng Fei Yun, menyebabkan ribuan fantasi menawan muncul di benak Feng Fei Yun. Feng Fei Yun mengutuk ke dalam dan buru-buru menggigit ujung lidahnya untuk secara paksa memotong pikiran menawan di benaknya. Punggungnya sudah bermandikan keringat dingin. Sungguh wanita yang kuat, dia sudah membuatku dirugikan di babak pertama. Bulu mata panjang Ji Ling Suan dengan lembut berkedip saat dia menatap perubahan ekspresi Feng Fei Yun. Dia tertawa kecil dan mengambil kotak white mist floral dew dari tangan Feng Fei Yun. Dia menggenggamnya di telapak tangannya dan terkekeh, aku tidak menyangka putra iblis legendaris itu begitu pemalu. Yang Nobel Feng, aku tidak bisa tidur malam ini. Dapatkah saya tinggal di pelukan Anda dan melihat bulan sepanjang malam? Suaranya bisa melembutkan tulang pria. Bab 453 Feng Fei Yun telah melihat terlalu banyak wanita dan tidur dengan beberapa wanita juga. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa membuatnya membuang baju zirahnya, dan tidak ada yang bisa membuatnya kehilangan dirinya sejauh ini. Malam ini, Feng Fei Yun tidak hanya menemani Ji Ling Suan untuk melihat bulan, tetapi dia juga melihat tubuhnya yang indah seperti batu giyok di bawah sinar bulan. Tak seorang pun di dunia ini akan mengira bahwa permaisuri ilahi yang keibuan akan jatuh di bawah Feng Fei Yun. Lebih tepatnya, Feng Fei Yun yang jatuh di bawahnya. Cahaya bulan agak kabur, menciptakan pemandangan indah di bawah lampu Buddha. Hari sudah pagi di hari kedua. Feng Fei Yun agak gelisah di dalam kereta. Aroma samar bunga kabut putih masih tertinggal di tubuhnya. Rambutnya agak berantakan saat dia dengan lembut mengusap pelipisnya dengan dua jari. Pikirannya masih memutar ulang adegan absurd dari tadi malam. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit jarinya. Dia masih bisa merasakan kulit yang memikat dan halus. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pengendalian diri saya menjadi begitu lemah? Feng Fei Yun belum pernah begitu tertekan sebelumnya. Dia tidak pernah merasa seperti ini setelah tidur dengan wanita lain. Pada akhirnya, Feng Fei Yun tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah kalah dari Jiling Suan. Masih Mafang yang mengemudikan kereta melalui jalan-jalan yang sibuk. Tiba-tiba, kereta dan binatang itu berhenti pada saat bersamaan. Mereka dihentikan oleh seorang sarjana berbaju putih dengan kipas bulu. Feng Fei Yun membuka tirai kereta dan dengan pahit tersenyum pada cendikiawan itu, saya tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di jalan-jalan ibu kota. Tangan Scholar Heaven Calculating disembunyikan di lengan bajunya saat dia berdiri tegak dengan kerudung ilmiah di kepalanya. Dia memiliki senyum di wajahnya, Aku datang ke sini hanya untuk menemukanmu. Kamu datang untuk menemukanku. Feng Fei Yun tidak tahu harus berkata apa. Cendikiawan itu mengangguk sebagai jawaban, itu karena saya tahu Anda pasti sangat tertekan saat ini. Apakah kamu tahu apa yang menggangguku sekarang? Rambut Feng Fei Yun berdiri tegak. Mungkinkah dia tahu tentang hubungannya dengan Jiling Suan? Ini adalah masalah yang bisa membuatnya kehilangan akal. Jika orang lain tahu bahwa dia tidur dengan permaisuri ilahi selama satu malam, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melindunginya. Cendikiawan itu masih memiliki senyum di wajahnya saat dia perlahan berkata, Kamu sedang menghadapi bencana besar. Feng Fei Yun mengendalikan jantungnya, tidak membiarkannya berdetak terlalu cepat. Dia memutar matanya dan berkata, Saya telah menyebabkan banyak masalah, dan ada beberapa masalah besar. Yang mana yang Anda maksud? Sarjana itu menjawab, Kemarin di Bangsal Yin Go, Anda menipu Bei Ming Potian dengan 20 ribu batu roh. Tadi malam, lebih dari 300 pelayan dari rumah kanselir agung dibunuh oleh Bei Ming Potian yang marah. Pagi ini, dia menyatakan bahwa dia akan melakukannya ambil nyawamu dalam waktu 4 hari. Masalah ini telah menyebabkan keributan di ibu kota. Feng Fei Yun sedikit santai. Selama itu tidak berhubungan dengan Jiling Suan, maka ekspresinya menjadi dingin lagi, Bei Ming Potian terlalu membabi buta dalam membunuh orang yang tidak bersalah. Dia hanya kehilangan 20 ribu batu roh, namun dia membunuh lebih dari 300 pelayan untuk melampiaskan amarahnya. Kamu tidak membunuh orang-orang, tetapi mereka mati karena kamu. Cendikiawan itu melanjutkan, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri sekarang. Apa peluangmu untuk menang melawan Bei Ming Potian sekarang? Tidak ada. Feng Fei Yun menjawab. Cendikiawan itu melanjutkan, itulah mengapa Anda benar-benar tidak dapat kembali ke Feng Mansion sekarang. Mungkin Anda dapat tinggal di Heart Reaching Villa selama beberapa hari. Tempat apa itu Heart Reaching Villa? Bisakah itu menghentikan Bei Ming Potian? Feng Fei Yun bertanya. Su Yun dan Ji Yun Yun tinggal di sana sekarang. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu, hanya tepat bagi kalian untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Ulama itu berkata. Feng Fei Yun mengerti dan tersenyum, kalau begitu aku benar-benar harus pergi dan mengganggu mereka. Jumlah orang di generasi muda yang bisa melawan Bei Ming Potian bisa dihitung dengan jari, tapi Su Yun pasti salah satunya. Pria paling romantis di seluruh dinasti Jin, pria yang tidur dengan wanita paling banyak, pria yang bisa memikat wanita sampai-sampai mereka datang ke pintunya untuk tidur dengannya, pria ini jelas bukan Feng Fei Yun, tapi Yang Noble Flawless, Su Yun. Sayangnya, setelah Yang Noble Flawless menjadi buta, dia berhenti mengumpulkan keindahan dan mulai menanam bunga. Seluruh villa dipenuhi dengan segala macam tanaman aneh. Ada lebih dari seratus pelayan dan pelayan yang bekerja di ladang bunga. Bambu giyok ungu juga ditanam di sebelah ladang. Saat ini, Su Yun sedang duduk di pavilion di bawah bambu. Dia perlahan menuangkan secangkir teh bunga dari pot perunggu dan menyerahkannya kepada Feng Fei Yun, bahkan darah pembusukan yama tidak dapat mengambil nyawamu. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhmu. Mata Su Yun agak linglung dan kosong, tapi senyum di wajahnya sangat tulus. Feng Fei Yun menerima teh dan mengendusnya, tapi dia tidak meminumnya. Dia berkata, Belum tentu, saya di sini untuk bersembunyi dari Anda. Su Yun menutup matanya dan tersenyum, Kamu telah memprovokasi seorang wanita, seorang wanita dengan status yang sangat tinggi. Ekspresi Feng Fei Yun menjadi sedikit tidak wajar, Beiming Potian bukanlah seorang wanita. Su Yun tersenyum, Saya tidak berbicara tentang potian, saya berbicara tentang aroma white emis flower di tubuh Anda. Feng Fei Yun membenamkan hidungnya ke lengan bajunya dan mengendus. Dia jelas pergi ke penginapan untuk mandi tiga kali dan bahkan mengganti pakaiannya sebelum datang ke vila. Mungkinkah aroma Jilingsuan masih tercium olehnya? Hidungmu cukup kuat, Sejujurnya, aku tidak bersembunyi dari potian, aku bersembunyi dari seorang wanita. Feng Fei Yun menghela nafas kecewa. Feng Fei Yun secara alami tidak takut pada potian. Meskipun yang terakhir kuat, itu tidak sampai pada titik di mana Feng Fei Yun akan melarikan diri karena dia. Feng Fei Yun benar-benar mewaspadai Jilingsuan. Inilah mengapa dia datang ke tempat Su Yun. Su Yun menghela nafas dan berkata, Scholar Heaven Calculating telah memberitahuku. Apa yang dia katakan padamu? Feng Fei Yun terkejut. Su Yun berkata, dia memberitahuku bahwa kamu pergi ke Southern Sky Temple tadi malam dan bertemu seorang wanita. Kamu tinggal sampai keesokan paginya sebelum pergi. Feng Fei Yun tiba-tiba berdiri dengan butir-butir keringat di dahinya. Jadi dia diekspos. Tempat seperti apa ibu kotanya? Ini adalah wilayah Kaisar Jin. Bahkan sarjana itu tahu apa yang dia lakukan tadi malam, apalagi Kaisar Jin, orang nomor satu di dinasti. Apa yang bisa disembunyikan darinya di ibu kota? Sarjana itu tidak mengeksposnya di jalan hari ini karena dia tidak ingin menakuti Feng Fei Yun. Lagi pula, lebih baik mendengar ini dari sahabat Feng Fei Yun. Terlepas dari keinginan kuat Feng Fei Yun, dia tidak bisa tetap tenang. Lagi pula, yang diselingkuhi adalah Kaisar Jin, bukan orang lain. Su Yun masih sangat tenang. Dia menyesap teh bunga dan berkata, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tadi malam, banyak orang yang terlibat denganmu. Orang-orang ini bergandengan tangan untuk membantumu menyembunyikan kehendak surga, mendistorsi kebenaran, dan menghalangi pendengaran suci dan mata suci orang itu di istana Kekaisaran. Tidak heran kenapa kamu bisa minum teh dengan tenang. Feng Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Dia duduk kembali dan meminum semua teh dan kelopak bunga dalam satu tegukan sebelum bertanya, siapa yang membantuku tadi malam? Su Yun menjawab dengan serius, saya sendiri tidak terlalu yakin. Bahkan cendikiawan hanya tahu bahwa empat kekuatan mengambil tindakan, tetapi pasti ada lebih dari empat. Beberapa disiapkan sementara yang lain dipaksa oleh Anda. Siapa yang dipaksa? Feng Fei Yun tersenyum. Misalnya, Beiming Mosho dari klan Beiming. Su Yun tersenyum. Dia akan membantuku. Feng Fei Yun hampir tertawa terbahak-bahak. Su Yun melanjutkan, Rubah tua itu tidak menginginkan apapun selain kamu mati lebih awal, tetapi dia harus memutuskan metode kematianmu. Ibu kota belum bisa jatuh ke dalam kekacauan. Jika orang di istana kekaisaran mengetahui tentang apa yang terjadi tadi malam, itu akan mengacaukan rencana rubah tua itu. Dia secara alami tidak bisa melihatmu mati tadi malam. Dia menipu kaisar. Feng Fei Yun tersenyum. Su Yun berkata, itulah mengapa saya mengatakan dia terpaksa melakukan ini karena Anda menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Situasi di ibu kota Tuhan sangat rumit. Banyak tokoh penting sedang membuat pengaturan, dan ada banyak bidak catur penting dalam pengaturan tersebut. Bidak catur ini harus mengikuti jalur pengaturannya. Begitu mereka menyimpang dari jalurnya, itu akan memengaruhi keseluruhan game, dan seluruh game akan kacau balau. Dan Feng Fei Yun adalah salah satunya. Tadi malam, ada arus bawah yang bergejolak di ibu kota. Banyak orang besar tidak bisa tidur. Jika bukan karena mereka bekerja sama untuk bersembunyi dari surga dan mengendalikan kebenaran, game itu akan runtuh. Sesuatu yang menggemparkan dunia bisa saja terjadi di ibu kota tadi malam. Ini adalah, pemain catur, yang dibicarakan Dong Fang Yiye. Orang-orang ini biasanya bersembunyi di luar permainan dan tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Pemain catur terbesar di dinasti masih Kaisar Jin. Tadi malam, banyak dari mereka bekerja sama untuk menyembunyikan surga dan kebenaran dari istana kekaisaran. Situasi ini tidak akan terjadi lagi karena mereka bersaing satu sama lain. Feng Feiyun dengan rasa ingin tahu tersenyum dan bertanya, siapa lagi yang mengambil tindakan. Tadi malam, permaisuri Hua menderita deviasi saat mengolah kitab suci pembersihan sum-sum tertinggi. Kaisar Jin tinggal bersamanya sepanjang malam. Kata Su Yun. Tidak perlu menjelaskannya terlalu jelas. Feng Feiyun sudah tahu bahwa permaisuri Hua adalah salah satu orang yang mengambil tindakan tadi malam dan memblokir sebagian dari indera Kaisar Jin. Feng Feiyun menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit dan bertanya, siapa permaisuri Hua? Ibu kandung putri Luofu. Su Yun menjawab. Feng Feiyun menganggup mengerti. Game di ibu kota ini terlalu besar. Banyak orang terseret ke dalamnya. Ji Ling Suan pasti sengaja merencanakan tadi malam untuk menyeret banyak orang bersamanya. Keributan datang dari luar Hart Richard Villa. Bei Ming Potian mengendarai rusa merah dengan pedang berat pegunungan di punggungnya. Dia memimpin lebih dari 10 keajaiban muda ke Hart Enchanting Villa. Bab 454 Niat membunuh Bei Ming Potian dapat dirasakan dari jarak puluhan mil. Awan hitam melayang di atas kepalanya. Kemanapun ia pergi, jalan setebal satu meter itu akan retak seperti jaring laba-laba. Tidak ada pembudidaya yang berani menghentikannya. Yang lebih lambat langsung dicincang oleh niat membunuh dan berubah menjadi mayat berdarah. Feng Feiyun, pergilah ke sini. Teriak Potian. Suaranya menyebabkan tanah bergetar. Gerbang villa dibuka. Su Sui, berpakaian hitam dan memakai topi hitam, terbang ke depan seperti hantu. Dia memegang pedangnya secara horizontal dan dengan dingin berkata, siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Sebuah keajaiban lapis baja terbang dengan empat jiwa binatang mengaum. Kepalanya menyerupai serigala putih saat dia berkata, Tuan muda pertama kita ada di sini. Suruh Feng Feiyun untuk keluar dan menerima kematiannya. Tidak ada burung seperti Feng Feiyun di Hart Richard Villa, tolong pergi. Jubah hitam susue seperti kain besi yang tidak bisa digerakkan oleh angin. Jika kamu mengatakan tidak ada, maka tidak ada. Aku masih ingin mencari ke dalam. Keajaiban lapis baja menembakkan cahaya hitam dari tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam yang menyerang susue. Suara mendesing. Sinar pedang melintas. Cahaya berdarah melesat ke langit, dan di dalam cahaya berdarah, dua tangan berdarah jatuh ke tanah. Tangan ditutupi dengan sisik besi. Keajaiban muda berbaju zirah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kedua pergelangan tangannya menyemburkan darah sementara auranya melemah. Dia terpesona oleh tebasan susue. Kamu berani menghalangi jalanku dengan kultivasi yang begitu lemah. Potian memuntahkan gelombang energi dingin. Setiap kata-katanya sekeras guntur dan memaksa susue mundur. Ketika kata terakhir keluar, dia terpesona dan memuntahkan setegup darah. Saat dia hendak menabrak dinding, sebuah sinar terbang keluar dari vila dan memeluknya. Itu berputar tujuh kali di tempat sebelum menyebarkan kekuatan mengerikan itu. Orang ini, tentu saja, adalah Feng Feiyun. Feng Feiyun memeluk susue dengan satu tangan sambil melepaskan serangan telapak tangan dengan bayang-bayang empat naga harimau. Empat raungan harimau yang menggetarkan jiwa bergema dan membubarkan gelombang suara potian. Biarkan aku pergi. Susue menusukkan pedangnya ke depan. Lebih dari seratus sinar pedang ganas diarahkan ke leher Feiyun pada saat bersamaan. Feiyun dengan cepat melepaskan dan mundur 10 meter untuk menghindari tebasan mematikan ini. Sehelai rambut jatuh di udara. Feng Feiyun menyentuh lehernya dan merasa sedikit kedinginan. Dia bergumam, masih sangat galak, tidak mungkin aku bisa menikah di masa depan. Aura pembunuh potian menjadi lebih padat setelah melihat Feng Feiyun. Mata harimaunya memerah saat pedang berat di punggungnya mulai bergetar dan bergemuruh. Aura mengerikan menyapu. Aura ini memadat menjadi cakar binatang besar dan membanting. Feng Feiyun berdiri di sana tanpa bergerak dengan senyum tipis di wajahnya. Dia bahkan tidak mencoba menghentikannya. Ledakan. Suyun berjalan keluar dari heart-reaching manor dan menginjak tanah, langsung menghancurkan cakar binatang besar itu. Aura potian terhenti, jadi dia menjadi semakin marah dan berteriak. Suyun, kamu ingin terlibat. Kamu melukai adikku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli. Suyun perlahan berjalan keluar. Pakaiannya bersih, dan dia tampak sangat tenang dan nyaman. Kultifasi Suyun setara dengan Dongfang Jing Sui, tetapi karena kebutaannya, dia menduduki peringkat kelima dalam daftar teratas setelah Dongfang Jing Sui dan Bei Ming potian. Semua orang mengira kekuatan pertempuran Suyun telah melemah setelah dia menjadi buta. Itu tergantung pada apakah kamu ingin terlibat atau tidak. Aura potian menjadi lebih tajam dan menjadi satu dengan pedang berat di punggungnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, tidak berani terlalu dekat dengan dua orang jenius di daftar teratas ini. Bahkan Feng Feiyun dan Su Sui mundur ke ujung jalan. Ini adalah pertarungan antara dua jenius top. Tidak ada yang bisa ikut campur. Su Sui bertanya, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Apa? Feng Feiyun menjawab. Su Sui berkata, jika kamu bekerja sama dengan saudaraku, kamu pasti bisa mengalahkan potian. Feng Feiyun tersenyum, ini adalah pertarungan antara Su Yun dan Bei Ming potian. Tidak ada yang bisa ikut campur. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka melakukannya karena kakakmu tidak akan pernah bekerja sama denganku melawan potian. Mengapa? Su Sui tidak mengerti. Dia merasa Feng Feiyun tidak berani melawan potian. Karena kakakmu adalah orang yang sombong. Jika aku ikut campur, itu berarti tidak menghormatinya. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Meskipun dia percaya diri pada Su Yun, kekuatan potian tidak perlu dipertanyakan lagi, terutama pedangnya yang berat itu. Berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Bei Ming potian dan Su Yun diam-diam berdiri di sana, dipisahkan oleh jalan sepanjang 50 meter. Gambar samar terkondensasi dari tubuh mereka pada saat yang sama dan terbang keluar. Kedua hantu itu adalah klon tubuh luar mereka. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu yang dapat membentuk avatar. Kedua avatar bertarung di jalan dengan kecepatan luar biasa. Setiap pertukaran sangat mendalam. Itu tidak terlihat seperti pertarungan antara dua orang, itu lebih seperti pertarungan antara daos mereka. Lingkungan sekitar jalan kuno menjadi kacau. Pusaran air besar muncul, dan beberapa jenius muda tersapu. Hanya potian dan Su Yun yang masih berdiri kokoh seperti batu. Su Sui bertanya, siapa di antara mereka yang lebih unggul? Meskipun dia berada di tingkat kedua amanat surga, dia tidak bisa melihat situasi di dalam pusaran. Fe Yun berkata, Yah, mereka menggunakan avatar untuk bertarung. Meskipun masing-masing teknik memiliki niat bentuk, hanya mereka yang tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Su Sui dengan dingin menjawab, Apa perbedaan antara kamu dan aku? Kau yang bertanya. Feng Fe Yun terus mengamati. Setelah bertarung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, angin puyuh di atas jalan kuno tiba-tiba menghilang. Kedua avatar itu juga terbang kembali ke tubuh mereka. Ekspresi potian menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, semua orang berpikir bahwa kecakapan pertempuran Su Yun telah melemah setelah dibutakan. Siapa yang mengira dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Su Yun dengan santai berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya, matanya buta tapi hatinya jernih. Pemahaman saya tentang Dao Surgawi menjadi lebih menyeluruh. Potian merengut dan memelototi Feng Fe Yun, aku akan membuatmu membayar untuk ini cepat atau lambat. Ayo pergi. Bei Ming potian melonjak ke langit dengan rusak merahnya, diikuti oleh keajaiban yang mengikutinya. Feng Fe Yun berjalan mendekat dan menatap awan merah di langit, Bei Ming potian hilang. Ekspresi Su Yun menjadi gelap, Bei Ming potian telah menguasai heavy sword Dao. Ditambah lagi, dia memiliki pertahanan terbaik di alam yang sama. Semua kelemahannya telah diperbaiki. Bagaimana mudah untuk mengalahkannya? Lalu kenapa dia pergi? Feng Fe Yun bertanya. Su Yun menjawab, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkanku. Ditambah lagi, dia sepertinya telah mendapatkan pencerahan baru selama pertarungan sebelumnya. Itu sebabnya dia pergi, mungkin untuk memahami Dao yang baru saja dia peroleh. Bakat orang ini memang menakutkan. Feng Fe Yun mengerutkan kening. Untuk dapat memahami Dao orang lain di tengah pertarungan dan mengubahnya menjadi miliknya, tingkat pemahaman ini cukup menakutkan. Su Yun tersenyum, bakatnya tidak sebaik milikmu. Selama Anda mencapai level ketiga, Anda harus bisa bersaing dengannya. Su Sui, bawa saudara Feng untuk beristirahat. Dia akan menginap di Hartrichet Villa malam ini. Apa? Dia menginap di Hartrichet Villa? Su Sui bertanya. Feng Fe Yun tersenyum padanya lalu membungkuk, tolong jaga aku, nona Su. Suara mendesing. Su Sui melepaskan tebasan lain. Kali ini, pedang itu melintas seperti kilat dan terbang melewati tenggorokan Feng Fe Yun. Sementara itu, Feng Fe Yun ada di dalam vila dan berteriak, nona Su, kamu tinggal di kamar mana? Saya berencana untuk menjadi tetangga Anda selama beberapa hari ke depan. Kamu pengadilan kematian. Mata Su Sui menjadi dingin saat dia mengejarnya dengan pedangnya. Ji Yun datang ke sebelah Su Yun dan dengan cemas bertanya, apakah sesuatu akan terjadi pada mereka? Tidak apa-apa. Su Yun tersenyum dan dengan lembut memeluk Ji Yun. Heart Reaching Manor hanyalah salah satu rumah bangsawan kerajaan Poluo di ibu kota ketuhanan. Namun, lebarnya masih lebih dari seribumu. Tidak hanya ada banyak bunga dan tanaman aneh, ada juga banyak bangunan kuno, taman batu, dan pavilion tepi sungai. Feng Fe Yun memutuskan untuk sementara tinggal di vila. Itu memiliki halaman dan pavilion sendiri, terlihat cukup elegan. Su Sui masuk ke dalam dan dengan dingin berkata, Feng Fe Yun, pergilah ke sini. Feng Fe Yun keluar dan berdiri di lantai tiga. Dia menunduk dan menggoda, Nona Su, jangan bilang kamu benar-benar di sini untuk mengundangku menjadi tetanggamu. Dalam mimpimu, seseorang mencarimu di luar dengan banyak barang. Kata Su Sui. Sangat cepat. Feng Fe Yun sangat gembira. Ketika Feng Fe Yun tiba di Heart Reaching Villa, dia menyuruh Mafang untuk pergi ke Bangsal Yin Go dan memberitahu mereka untuk mengantarkan jiwa-jiwa binatang ke Heart Reaching Villa. Jumlah jiwa binatang yang diinginkan Feng Fe Yun sangat besar. Bahkan Bangsal butuh waktu lama untuk mempersiapkannya, belum lagi proses penyegelannya. Feng Fe Yun mengira itu akan memakan waktu setidaknya dua hari, jadi dia tidak menyangka mereka akan tiba hari ini. Bangsal Yin Go memang sangat efisien. Masih ada empat hari lagi sampai perjalanan ke Tanah Suci Kerajaan. Feng Fe Yun harus menyelesaikan kultifasi miriat bis fisik dalam waktu ini. Setelah selesai, serangan dan pertahanan Feng Fe Yun akan meningkat dengan selisih yang besar. Empat hari kemudian adalah hari pemilihan penerus Raja Ilahi. Ini adalah peristiwa besar bagi klan kerajaan, yang kedua setelah penobatan Kaisar Baru. Semua anggota klan kerajaan akan berkumpul pada saat itu. Bab 455 Jiwa perang binatang eksotis sebelum dijinakan semuanya membawa semacam sifat liar dan maniak. Mereka tidak ditahan sama sekali. Jiwa pertarungan hewan eksotis yang dijinakan relatif lebih lembut. Mereka bisa disegel dalam wadah khusus dengan paksa. Jiwa-jiwa pertarungan binatang eksotis yang dijinakan ini biasanya diberikan kepada generasi muda keluarga untuk berkultifasi. Mereka jauh lebih tidak berbahaya. Feng Fe Yun memurnikan Hou berambut merah berusia 700 tahun ke dalam tubuhnya. Bagi yang lain, ini adalah peningkatan kekuatan, tetapi bagi Feng Fe Yun, itu sama dengan makan tonik. Setiap kali dia memurnikan bisol ke dalam tubuhnya, garis keturunan dan tulangnya akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan fisiknya juga akan meningkat secara signifikan. Feng Fe Yun menghabiskan dua hari untuk memurnikan lebih dari seribu jiwa binatang 600 tahun ke dalam tubuhnya. Dia sekarang memiliki 9.900 jiwa binatang buas di tubuhnya, termasuk Hou berambut merah yang baru saja dia sempurnakan. Feng Fe Yun jelas bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar. Aneh? Aku berada di mandat surga tingkat kedua sekarang, jadi mengapa masih ada kendala saat memurnikan jiwa binatang? Feng Fe Yun dapat dengan mudah memurnikan jiwa binatang 600 tahun dan tubuhnya dengan cepat menyerapnya. Namun, setelah memurnikan jiwa binatang 700 tahun, Feng Fe Yun merasakan halangan. Ada kekuatan menjijikan di dalam tubuhnya yang mencegah Feng Fe Yun berhasil mengolah miriat bis fisik. Ini jelas bukan alasan mengapa jiwa petarung binatang eksotis berusia 700 tahun lebih kuat daripada jiwa 600 tahun. Itu pasti karena perbedaan dalam tubuh. Seekor burung phoenix dapat mengolah miriat bis fisik karena dia adalah raja binatang iblis. Namun, tubuh manusia tidak dapat menekan sifat binatang dari fisik. Aku juga telah mencapai penyelesaian minor dengan immortal phoenix fisik, jadi aku harus bisa memaksanya. Feng Fe Yun membuka segel pada jiwa binatang kedua dan menekannya di telapak tangannya. Dia mulai memurnikannya ke dalam tubuhnya. Kali ini, perlawanannya bahkan lebih kuat. Tidak hanya tubuhnya, tetapi jiwa binatang lainnya juga menolaknya. Namun, Feng Fe Yun tidak menyerah dan terus menyempurnakan jiwa binatang ini ke dalam tubuhnya. Jiwa binatang ke-902 Jiwa binatang ke-903 Jiwa binatang ke-904 Jiwa binatang ke-9923 Setelah Feng Fe Yun memurnikan 23 jiwa binatang 700 tahun ke dalam tubuhnya, energi darahnya mulai mendidih. Jiwa binatang buas di tubuhnya menjadi kacau dan mengamuk dalam darah dan meridiannya seolah ingin menghancurkan tubuhnya. Kekuatan penolak ini sudah mulai menyerang tubuh Feng Fe Yun, membuat tulangnya berderak. Semua jiwa binatang mengamuk. Bahkan jiwa burung Phoenix tidak bisa menekan mereka. Feng Fe Yun untuk sementara berhenti memurnikan jiwa binatang ke dalam tubuhnya dan mulai menekan jiwa binatang di tubuhnya. Hanya ketika semua jiwa binatang ditekan, kulit merah Feng Fe Yun perlahan kembali ke warna aslinya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Kekuatan di tubuhnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Feng Fe Yun merasa bahwa dia akan melepaskan kekuatan, lima naga harimau. Dia bisa menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata roh dengan tangan kosong. Kekuatan tubuh saya telah mencapai batasnya. Saya tidak akan dapat meningatkannya lagi kecuali saya menerobos ke alam berikutnya. Jika saya terus memurnikan jiwa binatang ke dalam tubuh saya, tubuh saya akan berada dalam bahaya meledak. Tidak, aku harus terus berjuang. Ada terlalu banyak orang jenius di ibu kota ilahi. Bahkan beberapa raja muda lebih kuat dariku, apalagi Beiming Potian yang ada di daftar jenius sejarah atas. Aku tidak akan bisa melakukan apapun di ibu kota ilahi tanpa kekuatan absolut. Feng Fe Yun mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan jiwa binatang 700 tahun ke-24 untuk memperbaikinya lagi. Jiwa-jiwa binatang itu ditekan oleh Feng Fe Yun. Gelombang kekuatan mengalir ke tubuh Feng Fe Yun, menyatu dengan daging dan tulangnya, memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Kulit Fe Yun mulai mengeluarkan keringat. Lima jeroan dan enam ususnya bergetar seolah-olah sedang digoreng di dalamnya. Ledakan. Akhirnya, dia berhasil menyempurnakan jiwa perang binatang 700 tahun ke-24 ke dalam tubuhnya. Dengan 9.924 jiwa pertarungan binatang eksotis, dia akan mampu mengembangkan tubuh pertempuran 10.000 binatang dengan 76 jiwa pertarungan binatang eksotis lainnya. Begitu dia berhasil mengolah tubuh pertempuran 10.000 binatang, fisiknya akan meningkat lebih jauh, dan dia akan mencapai puncak epic geniuses. Dia akan meninggalkan epic jenius lainnya jauh di belakang, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi jenius legendaris. Namun, sangat sulit untuk menyelesaikan miriat bisbodi. Feng Fe Yun dengan paksa memurnikan jiwa binatang ke-25 ke dalam tubuhnya. Pakaian Feng Fe Yun basah oleh keringat dan menempel di kulitnya. Dia tampak seperti baru saja merangkak keluar dari air. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, Feng Fe Yun merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan setelah persepsinya meningkat. Semua rasa sakit itu sepadan. Jiwa pertempuran ke-26 dengan 700 tahun kultivasi. Feng Fe Yun mulai menyerang batas sebenarnya dari tubuhnya. Hanya dengan memaksakan dirinya ke jalan buntu dia akan tahu seberapa kuat dia bisa menjadi. Ada harga yang harus dibayar untuk menyerang batas tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti digigit semut atau dimakan serangga beracun. Rasa sakit itu cukup membuatnya pingsan. Ledakan. Jiwa perang binatang 700 tahun ke-26 berhasil disempurnakan. Feng Fe Yun merasa seperti akan runtuh. Dia terus menyempurnakan jiwa binatang ke-27. Kali ini, bahkan lebih menyakitkan. Rasanya seperti sedang menancapkan paku ke dinding yang paling keras. Dia meremas dinding dan menyerang batas dari apa yang bisa ditahan oleh dinding itu. Ledakan. Butir-butir darah merembes keluar dari pori-pori Feng Fe Yun. Kulit dan dagingnya menjadi semerah besi. Raungan jiwa binatang di tubuhnya hampir membuatnya tuli. Pada akhirnya, dia berhasil menahannya dan memadukan jiwa binatang bermutasi 27 tahun ke-700 ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Feng Fe Yun merasa seperti baru saja bertarung dalam seratus pertempuran. Bahkan menggerakkan jari saja akan menyebabkan tubuhnya terasa sakit. Bahkan seorang jenius sejarah akan sangat luar biasa untuk memurnikan 10 jiwa. Namun, Fe Yun memiliki 9.927 sekarang. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi medan perang bagi jiwa-jiwa ini. Mereka terus menyerang ke dalam. Rasa sakit karena harus menanggung serangan lebih dari 9.000 jiwa binatang buas sudah cukup untuk mengubah seorang kultifator alam mandat surga menjadi seorang idiot. Feng Fe Yun tidak berhenti di situ. Dia merasa bahwa potensinya belum dilepaskan. Dia memotong sepotong sembilan ginseng emas mendalam dan meletakkannya di mulutnya. Energi obat menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai memperbaiki luka-lukanya. Lanjutkan, jiwa binatang ke-28. Feng Fe Yun mengeluarkan hornet piton 700 tahun lagi dan menekannya di tangannya untuk menyempurnakannya ke dalam tubuhnya. Gemuruh. Ledakan hebat terdengar di telinga Feng Fe Yun. Tubuhnya gemetar. Luka yang baru saja sembuh pecah lagi. Butir-butir darah terus menetes dari pori-porinya, membasahi pakaiannya dengan darah. Jiwa binatang ke-29. Feng Fe Yun mengatupkan giginya dan dengan paksa memurnikan jiwa binatang itu lagi. Darah di kulitnya berubah menjadi pasta berdarah dan pecah lagi. Pasta berdarah merembes keluar dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Feng Fe Yun menjadi merah. 30. Jiwa perang binatang eksotis. Pikiran Feng Fe Yun kacau balau. Tubuhnya seakan bukan miliknya lagi. Darah di tubuhnya seperti sungai yang mengamuk, menabrak meridiannya dan menyebabkannya pecah lapis demi lapis. 31. Binatang. Jiwa perang. Seluruh tubuh Feng Fe Yun mati rasa. Dia hanya mengandalkan jiwa binatang yang telah memaksanya untuk memperbaiki. Kali ini, kekuatan tolak di tubuhnya begitu kuat sehingga tidak lagi bisa dikendalikan oleh Feng Fe Yun. Ledakan. Jiwa binatang ke-31 mengeluarkan teriakan melengking dan meledak menjadi asap. Pada saat yang sama, Feng Fe Yun tidak tahan lagi dengan rasa sakit dan pingsan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menyempurnakan jiwa binatang ke-31. 9.930 jiwa pertarungan binatang eksotis adalah batasnya. Kecuali kultivasinya meningkat lagi, dia tidak akan bisa memurnikan lebih banyak jiwa pertarungan binatang eksotis ke dalam tubuhnya. Ketika Feng Fe Yun bangun, rasa sakit di tubuhnya belum banyak meredah. Bahkan bernapas terasa sakit. Organ dalamnya sepertinya terluka parah. Namun, dia masih berjuang untuk bangun dan duduk bersila di tanah untuk mengatur pernapasannya. Dia memotong sepotong jiuksuan golden ginseng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi jiuksuan golden ginseng jauh lebih lembut. Tidak hanya mengalir ke dantiannya, tetapi juga menyehatkan tubuhnya yang terluka. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa mengolah miriat bis battle body. Namun, aku masih mendapatkan banyak. Dalam hal kekuatan murni, itu meningkat sekitar lima lapis. Ketika tubuh Feng Fe Yun kurang lebih pulih, itu sudah terlambat. Setelah membasu tubuhnya dan berganti pakaian baru, seluruh tubuhnya bersinar. Hanya dengan berdiri di sana, auranya bisa menekan monster tingkat rendah itu ke tanah. Besok adalah waktu untuk pergi ke Tanah Suci Kekaisaran. Aku harus pergi ke rumah Raja Ilahi malam ini untuk melihat Raja Ilahi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Su Yun, Feng Fe Yun berjalan keluar dari Heart Richard Manor. Kasim Gui sudah menunggu di luar dengan kereta Kekaisaran. Feng Fe Yun naik kereta dan bergegas ke Istana Raja Ilahi. Feng Fe Yun agak kesal. Raja Ilahi adalah karakter teratas di Ibu Kota Ilahi. Dia memiliki banyak mata dan telinga, dan indera ketuhanannya menutupi seluruh Ibu Kota. Apakah dia tahu tentang masalah konyol antara dia dan Jiling Suan? Jiling Suan adalah permaisuri Ilahi saat ini, dan Raja Ilahi adalah Raja Dinasti. Apa yang harus dia lakukan jika dia benar-benar tahu? Feng Fe Yun merenungkan masalah ini di sepanjang jalan, memikirkan segala macam tindakan balasan. Rumah Raja Ilahi masih megah seperti sebelumnya. Itu memberikan tekanan yang kuat. Aura beberapa generasi Divine King bertahan di sini, cukup membuat orang bergidik. Bab 456 Hmm, tidak buruk? Anda telah mengkonsolidasikan kultivasi Anda di mandat surga tingkat kedua dengan 11.000 helai energi ungu. Ini sebanding dengan Raja Muda. Mata emas Raja bisa melihat jumlah energi ungu di tubuh Feng Fe Yun, tapi bukan 9.930 jiwa binatang di tubuh Feng Fe Yun. Adapun keberadaan Feng Fe Yun atau apa yang dia lakukan, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Feng Fe Yun tidak tahu apakah lelaki tua itu tahu bahwa dia dan Jiling Suan bermalam di kuil langit selatan. Feng Fe Yun dengan tenang berkata, ini semua berkat ginseng. Sekali lagi terima kasih, Guru. Tidak perlu terlalu sopan. Raja berkata, Besok, kita akan menuju ke Tanah Suci Kerajaan. Seluruh klan kerajaan akan ada di sana, termasuk Kaisar Jin, 4 Permaisuri Ilahi, Permaisuri, Putri, Pangeran, Leluhur, Pejabat, 3 Direktur, 9 Menteri, dan 18 Markis. Para jenius di bawah 3 Direktur dan keajaiban para Markuise juga akan ada di sana. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik malam ini. Feng Fe Yun terkejut, begitu banyak orang yang pergi. Feng Fe Yun paling mengkhawatirkan Permaisuri Jiling Suan. Apa yang akan dia lakukan jika dia bertemu dengannya di Tanah Suci? Jika dia ceroboh dan menyerahkan dirinya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di Tanah Suci keluarga Kekaisaran. Raja berkata, Kaisar Jin adalah fondasi dinasti sedangkan Raja Ilahi adalah penjaga dinasti. Penunjukan penerus tidak kalah pentingnya dengan Putra Mahkota. Oh benar, Permaisuri dan Putri mana yang datang menemuimu baru-baru ini? Jantung Feng Fe Yun berdetak kencang setelah mendengar ini. Namun, dia dengan cepat menahan keterkejutannya dan dengan tenang berkata, beberapa Permaisuri telah mengundang saya baru-baru ini, tetapi saya menolak semuanya. Hanya, hanya Permaisuri Ji yang merupakan Permaisuri Ilahi. Saya tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali dan hanya bertemu dengannya sekali. Ekspresi Divine King tidak berubah. Dia dengan lembut membelai janggut putihnya dan mengangguk. Saya telah mendengar tentang masalah ini. Seseorang melihat Anda dan Permaisuri Ji bertemu di Kuil Nantian. Anda bertemu di bawah Buddha Fajra. Pada saat itu, Kepala Biara Kuil Nantian, Buddha Maitreya, juga sedang melantunkan mantra. Tentu saja, ini tidak benar. Sayangnya, Fe Yun tahu bahwa ini adalah hasil dari, Master Chatur, yang bekerja sama untuk menyembunyikan kehendak surga dan memutar balikan kebenaran. Ini pasti kebenaran setelah distorsi. Raja Ilahi memberitahuku tentang distorsi. Sepertinya dia juga tahu tentang itu. Dia pasti salah satu orang yang membantuku malam itu. Ji Ling Suan benar-benar luar biasa. Bahkan Raja Ilahi diseret olehnya. Ini adalah skandal klan kerajaan. Raja secara alami tidak ingin masalah ini bocor, jadi dia harus menutupinya. Selain itu, Feng Fe Yun adalah penggantinya dan dialah yang memastikan bahwa Feng Fe Yun akan menjadi Raja Ilahi berikutnya. Jika Kaisar mengetahui tentang Feng Fe Yun dan Permaisuri Ilahi, maka kepala Feng Fe Yun tidak hanya akan jatuh ke tanah, tetapi dia juga akan terlibat. Ji Ling Suan hanya tidur dengan Feng Fe Yun selama satu malam, namun dia berhasil menyeret banyak karakter hebat ke kampnya dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam mereka. Jika masalah ini terungkap, maka tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya wanita ini. Tidak hanya dia berpandangan jauh ke depan, tetapi dia juga tidak bermoral. Yang terpenting, dia berani berselingkuh dengan pria lain di ibu kota. Selain itu, dia yakin seseorang akan menutupinya untuknya. Tidak ada permaisuri Ilahi lain yang bisa dibandingkan dengan keberaniannya. Tentu saja, yang paling tidak dipahami Feng Fe Yun adalah mengapa dia begitu mudah tergoda olehnya. Mengapa dia memiliki kontrol diri yang rendah di depannya. Dia jelas tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa menjalin hubungan dengannya, namun pada akhirnya dia masih tidur dengannya. Pasti ada alasan untuk ini. Dia tidak mungkin kehilangan kendali diri ini. Feng Fe Yun dengan hormat dan hati-hati berkata, studi Buddha yang mulia sangat mendalam. Murid ini telah menerima banyak pencerahan darinya. Sudut bibir Gat King sedikit melengkung. Dia duduk tegak dan berkata, kalau begitu kamu setuju untuk menikahi Putri Yue setelah kamu lulus ujian penerus Gat King. Siapa Putri Yue? Feng Fe Yun tertegun. Putri yang mulia. Dia telah berkultivasi di Klan Ji dan baru-baru ini kembali ke ibu kota untuk dianugerahi gelar Putri Yue. Raja Ilahi melirik Feng Fe Yun. Feng Fe Yun belum pernah bertemu Putri Yue dan Jiling Suan tidak pernah menyebutkannya padanya. Ini membuat Feng Fe Yun lengah. Raja Ilahi tersenyum pada keterkejutan Feng Fe Yun, jika seseorang dengan nama keluarga berbeda ingin diberi gelar Raja, maka dia harus menikahi Sang Putri. Masalah ini harus diputuskan segera setelah lulus ujian penerus Raja Dewa. Permaisuri Ilahi secara alami bertemu dengan Anda untuk membahas masalah ini, bukan? Bukankah itu yang ingin Anda diskusikan? Tentu saja, jawab Feng Fe Yun. Kalau begitu, apakah kamu sudah setuju dengan permaisuri Ilahi? Tanya Raja Ilahi. Aku, merasa menikah dengan seorang putri adalah hal yang penting, bukan permainan anak-anak. Aku masih memikirkannya. Pikiran Feng Fe Yun berantakan. Menikah dengan seorang putri, persetan dengan itu, Feng Fe Yun sama sekali tidak tertarik pada Putri Yue. Jika bukan karena surat Feng Mo, dia akan terus berpura-pura diracun dan tidak datang ke ujian penerus Raja Ilahi. Tapi sekarang dia dalam dilema, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menyerang ke depan. Aku tidak akan menjadi satu-satunya yang berpartisipasi besok. Yang terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya akan kalah dari tiga pangeran dan memberitahu Feng Mo bahwa aku mencoba yang terbaik. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, mereka terlalu kuat. Dan aku bukan tandingan mereka. Feng Fe Yun memiliki pemikiran ini di benaknya. Raja Ilahi menganggu, kamu harus memikirkan hal ini. Lagi pula, bahkan seorang putri dapat bersaing untuk posisi putra mahkota di dinasti Jin. Begitu dia menikah denganmu, dia akan menjadi permaisuri Raja dan menerima dukungan dari seluruh faksi. Dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Permaisuri Raja juga memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar Jin. Feng Fe Yun sedikit terguncang. Dia secara kasar mengerti mengapa Jiling Suan menawarkan dirinya kepadanya. Kemungkinan besar akan mengancam Feng Fe Yun untuk menikahi putri Yue. Jika putri Yue dapat menerima dukungan dari Raja Ilahi di belakang Feng Fe Yun dan tokoh besar lainnya yang terseret ke dalam kekacauan ini, maka dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan putri Luo Fu dan putra mahkota. Pengorbanan apapun akan sepadan demi kaisar Jin berikutnya. Raja Ilahi melanjutkan, dalam sejarah dinasti Jin, ada kasus orang dengan nama keluarga berbeda menjadi Raja Ilahi. Sang putri yang dinikahi oleh Raja Ilahi berhasil naik tahta dan menjadi kaisar Jin yang baru. Ini adalah penyatuan yang kuat, yang dapat menyatukan dinasti untuk selamanya. Bahkan leluhur klan kerajaan akan mendukungnya. Selama kekayaan dinasti tidak menurun, leluhur klan kerajaan tidak peduli siapa yang menjadi Raja Ilahi. Feng Fe Yun adalah jenius nomor satu di dunia dengan prospek masa depan yang tak terukur. Klan kerajaan secara alami berusaha keras untuk merekrut keajaiban seperti itu. Nenek Moyang awalnya mengharapkan Anda dan putri Luo Fu untuk mengendalikan rumah Raja Ilahi dan istana. Lagi pula, salah satu dari Anda adalah jenius nomor satu sementara yang lain memiliki pemeliharaan tablet. Kalian berdua harus bisa menekan kekacauan yang disebabkan oleh Heaven Devouring Dragons. Namun, Anda tiba-tiba diracuni oleh darah pembusukan Yama, jadi masalah ini dibatalkan. Sekarang racunnya sudah sembuh, masalah ini mungkin diangkat lagi. Raja Ilahi melanjutkan, itulah mengapa Anda harus memikirkan Sang Putri dengan hati-hati. Anda mungkin tidak dapat membuat keputusan ketika saatnya tiba. Tapi bukankah Kaisar Jin mengumumkan kepada dunia bahwa dia ingin memilih pengantin pria untuk Putri Luo Fu di antara para pahlawan? Feng Feiyun bertanya. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa yang membantu Kaisar Jin dengan rencana ini? Raja Ilahi bertanya. Mungkinkah itu kanselir agung? Feng Feiyun bertanya. Raja Ilahi menggelengkan kepalanya, itu Permaisuri Ji. Harus dikatakan bahwa Permaisuri Ji sangat cerdas. Dia sepertinya bisa memprediksi masa depan. Karena itu, Putri Luo Fu kemungkinan besar akan dikeluarkan dari daftar Anda. Tentu saja, ini tidak mutlak. Pada akhirnya, apapun bisa berubah demi dinasti. Baik Putri Yue dan Putri Luo Fu bukanlah secangkir Teh Feng Feiyun. Lagi pula, menikahi seorang putri berarti dia tidak bisa menikah dengan orang lain. Jika Hong Yan mengetahui hal ini, bukankah dia akan datang untuk membunuhnya? Rencana awalnya adalah untuk tidak menang dan pasti tidak menjadi penerus Raja Ilahi. Inilah yang dipikirkan Feng Feiyun pada dirinya sendiri. Namun, ada beberapa hal yang berada di luar kendalinya. Ekspresi Raja Ilahi menjadi serius, ada satu hal lagi yang belum saya katakan. Di luar Anda, ada tiga pangeran lain yang pergi ke Tanah Suci Kerajaan. Pemeriksaan Raja Ilahi sangat ketat. Anda harus memasuki beberapa tempat terlarang dari klan kerajaan. Non-anggota klan kerajaan sama sekali tidak bisa memasuki tempat-tempat ini. Jika Anda tidak dapat mengalahkan tiga lainnya, maka hasil terbaik bagi Anda adalah di penjara atau bahkan dibunuh tanpa ampun. Ini, Feng Feiyun mengutup dalam benaknya. Awalnya, aku hanya memilihmu untuk mengikuti ujian. Dengan bakatmu dan dukungan para leluhur, seharusnya tidak sulit untuk lulus. Namun, situasi saat ini menjadi sangat rumit di atas persaingan memperebutkan mahkota. Posisi pangeran, jadi pertempuran besok akan sangat berbahaya. Kamu hanya bisa menang, kamu tidak bisa kalah. Raja Ilahi dengan hati-hati menjelaskan taruhannya kepada Feng Feiyun. Ada tangan tak terlihat yang mendorong Feng Feiyun ke depan. Besok, mereka harus pergi ke Tanah Suci Kerajaan. Malam ini, Feng Feiyun akan tinggal di rumah Raja Ilahi untuk mempersiapkan tantangan tersulit besok. Seluruh dinasti Jin adalah papan catur besar sedangkan ibu kotanya kecil. Pengadilan berada di tengah papan catur, jadi pemeriksaan penerus harus direncanakan oleh banyak orang. Feng Feiyun merasa bahwa dia telah mengetahui banyak hal. Namun, ada lebih banyak kabut yang menyapu dan menghalangi penglihatannya. Banyak rahasia yang tidak dapat diungkapkan hingga mencapai level tertentu. Kalau tidak, dia akan menjadi pion orang lain tanpa menyadarinya. Feng Feiyun tidak bisa tidur malam ini. Malam itu, salju turun dengan lebat di ibu kota Ilahi. Musim gugur telah berlalu, dan dunia terasa sangat dingin. Dinding merah dan ubin hijau menutupi tanah, dan gunung serta sungai tertutup salju putih keperakan. Musim dingin di ibu kota memang sangat dingin, Yesiao siang benar. Feng Feiyun mengembuskan kepulan asap putih. Dia mengenakan jubah bulu rubah tiga lapis dengan pelindung roh menutupi lengan, dada, dan kakinya. Dia menginjak salju setebal satu kaki sambil menghadapi angin yang menusup tulang. Dia naik kereta dan menuju istana kekaisaran. Poros gerbong meninggalkan dua bekas salju tebal di tanah. Pada saat ini, langit baru mulai cerah. Bab 457 Hujan salju pertama dari ibu kota Ilahi membawa arus dingin dari utara yang melanda seluruh kota kekaisaran langit. Saat ini baru jaga malam keempat, langit masih agak gelap. Pohon pinus surgawi kuno di jalan Tong Tian ditutupi dengan kristal es, ujung daunnya tertutup salju, seperti pohon bunga putih. Saat angin dingin bertiup, bunga putih melayang di sepanjang Tong Tian Avenue. Di atas es dan salju, pemuda berusia sekitar 12 atau 13 tahun terlihat sedang berlatih teknik tinju mereka. Beberapa membawa singa batu untuk memperkuat lengan mereka. Setiap orang memiliki impian untuk menjadi seorang ahli. Ini bahkan lebih benar di ibu kota Ilahi. Hampir setiap pemuda bekerja keras untuk berkultivasi. Mereka memiliki mimpi di hati mereka, jadi mereka lebih pekerja keras daripada yang lain. Pada saat ini, kereta naga badak yang sangat besar dan megah ditarik oleh seekor naga badak di jalan utama. Salju di jalan tersapu dan para pemuda yang bercocok tanam di pinggir jalan terhuyung-huyung dari satu sisi ke sisi lain. Seorang prajurit berteriak, apakah Anda melihat itu? Para ahli sejati dapat mengendarai kereta termewah dan mendapatkan wanita tercantuk di dunia ini. Mereka dapat memperoleh status paling bergengsi. Jika Anda ingin menonjol, Anda harus bekerja keras dalam kultivasi. Lanjutkan. Tatapan pemuda itu tegas saat mereka menatap kereta yang melaju kencang, darah mereka mendidih karena kegembiraan saat mereka terus berkultivasi. Feng Feiyun duduk di kereta naga badak, mengikuti di belakang kereta lain. Di sepanjang jalan utama, dia memasuki gerbang Taiyuan, melangkah ke tengah kota ibu kota ilahi, dan tiba di luar kota Kekaisaran. Setiap orang harus terlebih dahulu pergi ke istana Kekaisaran di kota Kekaisaran untuk mempersembahkan korban ke kuil leluhur Kekaisaran. Hanya dengan begitu mereka dapat membuka jalan ke tanah suci Kekaisaran. Di luar kota Kekaisaran, ada sejumlah besar gerbong. Langit belum cerah, tapi sudah ada lebih dari seribu gerbong megah yang diparkir di luar kota Kekaisaran. Itu hanyalah lautan gerbong. Banyak bangsawan turun dari gerbong dan saling bertukar sapa sebelum menuju gerbang kota Kekaisaran. Biasanya, acara besar seperti itu jarang terjadi. Tidak hanya para bangsawan, tetapi bahkan putri-putri Markis, nyonya-nyonya yang mulia, dan para jenius yang mulia semuanya bergegas ke kota Kekaisaran. Orang-orang ini berpakaian sangat megah hari ini, terutama nyonya dan putri bangsawan. Masing-masing dari mereka bersaing satu sama lain dalam kecantikan, mengenakan semua jenis makhluk roh dan alat roh sebagai aksesori. Para jenius muda juga mengesankan dan penuh semangat juang, memancarkan aura yang bisa menembus langit. Haha! Eagle Markis, saya mendengar Anda mengambil selir lain, seorang murid perempuan yang luar biasa dari T. Immortal Dao. Umurnya baru 18 tahun, ini yang ke-278 kan. Aku sangat iri pada orang sepertimu yang mendapatkan selir setiap tahun. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya punya harimau betina di rumah. Anda tahu? Anda tahu? Haha! Kontes Yan Yan sudah sangat tinggi, dan dia menjadi semakin cantik. Ketika saya melihatnya beberapa tahun yang lalu, dia masih seorang gadis kecil. Dikatakan bahwa dia telah menjadi momok kecil yang ditakuti semua orang di ibu kota ilahi. Haha! Markis Xiaohu baru saja kembali dari berkultivasi di pagoda. Tekniknya memang tiada taraf. Akan sulit baginya untuk bertemu lawan yang layak di antara generasi muda. Meskipun sering ada perjamuan besar-besaran di antara para bangsawan, tak satu pun dari mereka yang semega ini. Hampir semua orang terkuat di ibu kota ilahi telah datang. Bagi keluarga kerajaan, hari ini adalah hari yang paling husyuk dan sakral. Tapi bagi mereka, itu lebih merupakan pertemuan. Teknik Dao generasi muda saling bertukar dan bersaing, dan putri-putri dari Markis Manor berkumpul dengan sahabat karib mereka. Daerah di luar kota kekaisaran menjadi sunyi setelah kedatangan kereta Raja Ilahi. Mata semua orang tertuju padanya. Raja Ilahi adalah karakter legendaris di dinasti Jin. Dia juga satu-satunya raja, jadi kekuatannya sebanding dengan kanslir agung. Salam, Raja Ilahi. Salam, Raja Ilahi. Semua orang dengan hormat membungkuh. Beberapa putri dari Markis Manor berkumpul dalam kegelapan. Semuanya cantik dan berada di puncak masa muda mereka. Mereka menunjuk Feng Feiyun di belakang Raja Ilahi dan terkikik. Lihat, itu putra iblis legendaris, Feng Feiyun. Dia cukup tampan. Ku dengar dia peringkat ketiga di daftar bawah, satu peringkat lebih tinggi dari Ling Dong Lai. Dia adalah karakter terkenal di kalangan generasi muda. Yan Yan, jangan bilang kamu jatuh cinta padanya. Haruskah kita meminta Yang Mulia Markis Surgawi untuk pergi ke Istana Raja Ilahi untuk melamar? Haha. Bah-bah, saya lebih menyukai Ling Dong Lai. Dia muda, menjanjikan, dan jujur. Dia adalah jenderal ilahi yang tak terkalahkan dengan jutaan singa di bawah komandonya. Saya pikir putra iblis itu tidak sekuat Ling Dong Lai. Daftar jenius sejarah bawah pasti salah. Gerbang kota kekaisaran belum dibuka. Semua orang menunggu di dunia es dan salju. Mereka semua bertukar sapa dan mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Gemuruh. Sekelompok gerbong lain tiba. Mereka ditarik oleh Wolf King's Putih setinggi 7 meter. Ada lebih dari 20 dari mereka. Semua orang menjadi diam setelah melihat gerbong ini. Beberapa Heavenly Markis bahkan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Itu adalah kanselir agung, Beiming Mosou. Beberapa keajaiban dan anak perempuan dari klan Beiming ada di antara mereka. Yang paling mencolok di antara mereka adalah Beiming Potian. Saat dia keluar dari gerbongnya, banyak gadis berseru dengan mata berbinar seolah mereka tergila-gila padanya. Namun, Potian bahkan tidak melihat mereka. Matanya yang tajam terpaku pada Feng Feiyun saat energi pembunuh melonjak ke arah Feng Feiyun. Semua orang bisa merasakan energi yang melonjak ini, tetapi generasi yang lebih tua menutup mata. Mereka tahu bahwa ini adalah permainan antara kanselir agung dan Raja Ilahi, jadi tidak ada yang berani terlibat. Feng Feiyun berdiri dengan bangga di tanah bersalju dengan jubah bordirnya berkibar tertiup angin. Tubuhnya lurus seperti tiang dengan raungan yang mengerikan. Aoranya tidak lebih lemah dari aura Potian. Miriat bis fisik Feng Feiyun belum mencapai penyelesaian besar, tetapi auranya saja sudah cukup untuk membuatnya tidak takut. Ledakan. Salju berbenturan di antara dua keajaiban, menyebabkan langit menjadi gelap. Senang sekali menjadi muda. Tak terkalahkan dan kuat, Raja Ilahi, saya pikir Feng Feiyun masih satu tingkat lebih lemah dari Potian saya. Mosou membelai janggutnya dan tersenyum. Raja Ilahi menyilangkan tangannya dan berkata, itu benar. Feiyun hanya berkultivasi 20 tahun lebih sedikit dari Potian, tapi dia masih satu tingkat lebih lemah dari yang lain. Itu mungkin karena bakatnya agak kurang. Mosou terkekeh, Raja Ilahi, Anda pasti bercanda. Bakat Feng Feiyun tidak buruk, dan dengan Raja Ilahi dan Selirji mendukungnya, dia pasti akan terbang ke awan di pengadilan di masa depan. Mosou menekankan kata-kata, Selirji. Ekspresi Raja Ilahi tetap tidak berubah saat dia tersenyum, kalau begitu aku masih membutuhkan bimbingan kan Selir Agung. Tentu saja, tentu saja. Mosou masih memiliki senyum di wajahnya. Kebencian Potian terhadap Feng Feiyun sangat besar. Karena pelelangan di lingkungan Yin Go, dia menjadi lelucon di ibu kota. Dia tidak akan puas jika dia tidak mengalahkan Feng Feiyun hingga jatuh. Terakhir kali, Su Yun menghentikanku, tapi kali ini, aku akan mempermalukanmu di depan semua orang. Aura Potian terkondensasi hingga ekstrim. Bei Ming Potian, kamu bilang ingin melawanku. Kita harus menentukan pemenang hari ini. Suara Dongfang Jing Sui bisa terdengar bahkan sebelum dia tiba. Gemuruh. Aura setan melonjak saat seorang pria yang mengenakan jubah merah tiba-tiba turun dari awan hitam di langit. Itu adalah Dongfang Jing Sui. Saat ini, salah satu dari tiga direktur, Grand Tutor, juga datang. Dia adalah master klan dari Yin Go, Dongfang Han Lin. Oh, Divine King dan Grand Chancelor datang begitu awal. Mengapa kalian semua berdiri di sini? Mengapa anda tidak memasuki kota kekaisaran? Dongfang Han Lin turun dari kereta dengan bantuan seorang wanita yang sangat cantik mengenakan kerudung putih. Dia tampak agak tua dan kikuk saat dia terhuyung-huyung melewati salju menuju gerbang kota kekaisaran. Wanita cantik bercadar putih itu adalah Dongfang Jing Yue. Bei Ming Mosou tersenyum, gerbang kota kekaisaran belum dibuka. Saat ini, hari kelima tiba. Tiga lonceng berbunyi di kota kekaisaran. Berdengung. Gerbang mega perlahan terbuka dengan suara kasim yang keras, lonceng berbunyi, kota kekaisaran terbuka. Wajah tua Dongfang Han Lin tersenyum, terlihat seperti orang tua yang baik hati, dan berkata, Haha, ini terbuka? Bukan, saya selalu yang paling tepat waktu. Karena itu, Jing Yue membantu Dongfang Han Lin ke gerbang kekaisaran. Dia bahkan tidak melihat Fei Yun saat dia berjalan melewatinya, tampak sangat dingin. Han Lin adalah yang terakhir tiba, tetapi dia yang pertama memasuki kota kekaisaran. Banyak orang mengutupnya karena lebih licik dari rubah tua itu. Jing Sui dan Potian tentu saja tidak bertengkar. Lagi pula, hari ini adalah acara besar bagi klan kerajaan. Bahkan jika mereka ingin bertarung, itu harus menunggu sampai penerus Raja Ilahi ditunjuk. Angin berhenti tetapi salju tidak berhenti. Kota kekaisaran hanyalah pinggiran istana kekaisaran, bukan istana bagian dalam. Ada banyak bangunan kuno yang tertinggal sejak berdirinya dinasti, seperti kuil tertinggi, kuil tiga menteri, menara asap delapan belas markis, dan istana dingin. Setiap tahun, beberapa selir akan dibuang ke sana. Sebagian besar dari mereka telah melakukan sesuatu yang memalukan atau menyinggung beberapa tokoh besar di istana. Itu sebabnya mereka diperlakukan seperti ini. Hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, putri dan pangeran muda juga tinggal di kota kekaisaran untuk perlindungan. Begitu mereka dewasa, mereka tidak akan bisa tinggal di kota kekaisaran lagi. Mereka akan memiliki tempat tinggal sendiri untuk mereka tinggali sendiri. Tentu saja, masih ada ahli yang melindungi mereka dalam kegelapan. Semua orang menuju kuil tertinggi. Di sinilah patung emas leluhur kerajaan diabadikan. Bahkan tokoh besar di pengadilan seperti tiga menteri, sembilan menteri, dan delapan belas markuise tidak bisa masuk. Semua orang menunggu tepat di luar kuil tertinggi. Pada saat ini, mayoritas pangeran dan putri berkumpul di sini bersama dengan para pelayan istana dan selir. Yang paling menarik perhatian adalah putri luofu dan putra mahkota longsenya, yang berdiri di bawah kuali perunggu setinggi seratus meter. Kuali itu sederhana namun megah dengan aura perubahan. Minyak mendidih di dalamnya. Gelombang panas melonjak ke sembilan cakrawala dan mencairkan salju yang turun. Keduanya adalah putra surga yang dibanggakan. Yang satu anggun dan cantik sementara yang lain tampan dan bersemangat. Aura kerajaan mereka sama-sama cocok. Bab 458. Ada terlalu banyak pelayan istana dan selir kekaisaran yang hadir. Mereka semua berdiri di depan kuil leluhur kekaisaran. Ada lautan manusia yang tak berujung sejauh mata memandang. Semuanya adalah anggota keluarga kerajaan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Sebaliknya, para bangsawan dan menteri adalah minoritas, bahkan tidak sepersepuluh dari keluarga kerajaan. Bagaimanapun, ini adalah upacara akbar keluarga kerajaan. Para bangsawan dan menteri hanya ada di sini sebagai penonton. Hanya tiga menteri, sembilan menteri, delapan belas markuise, dan raja ilahi yang bisa berdiri di depan. Jenius, Nyonya, dan putri bangsawan lainnya hanya bisa berdiri lebih dari sepuluh mil jauhnya, menatap kuil leluhur kekaisaran yang megah dari jauh. Feng Feiyun hanyalah penerus raja ilahi, jadi dia hanya bisa berdiri di belakang dan menunggu panggilan. Feng Feiyun tidak tertarik dengan upacara semacam ini. Sebaliknya, dia terus melirik Dongfang Jingyue. Bahkan Dongfang Jingzui memperhatikan tatapan Feng Feiyun. Namun, Dongfang Jingyue bertindak seolah-olah dia tidak bisa merasakan keberadaan Feng Feiyun. Matanya yang indah masih dengan dingin menatap kuil leluhur kekaisaran seperti angsa yang bangga. Dia sama sekali tidak melihat kodok Feng Feiyun menatapnya dari tanah. Ada yang salah dengan wanita terkutuk ini hari ini. Dia bahkan tidak memelototiku. Mungkinkah setelah menyatu dengan kapal giyok putih, otaknya digoreng. Feng Feiyun merasa sedih. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia diam-diam mengambil bola salju dari tanah dan meremasnya dengan lembut. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia dengan cepat melemparkan bola salju ke belakang kepala Dongfang Jingyue. Tidak ada yang berani melepaskan perasaan ilahi mereka di kuil leluhur kekaisaran. Jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan tindakan kecil Feng Feiyun. Bang! Bola salju langsung menabrak kepala Dongfang Jingyue. Kepingan salju menempel di rambutnya, dan beberapa bahkan menggulung lehernya yang ramping seputih salju ke dalam pakaian putihnya. Feng Feiyun sangat senang. Dia dengan cepat memutar kepalanya dan berdiri tegak. Dia menatap kuil leluhur kekaisaran seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Feiyun memandangnya dari sudut matanya dan menemukan bahwa Dongfang Jingyue akhirnya menoleh dan menatapnya dengan matanya yang indah. Feng Feiyun mencoba menahan tawanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya mekar dengan suka cita. Dipelototi olehnya, dia merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, sembilan lonceng berbunyi di kuil leluhur kekaisaran. Kepala sembilan menteri, Feng Chang, bertanggung jawab atas ritual dan dokumen pengorbanan di kuil leluhur. Orang tua ini berdiri di bawah kuali raksasa dan mulai mengucapkan sumpah yang panjang dan kuno. Semua orang menarik rohqi di tubuh mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur keluarga kekaisaran. Feng Feiyun menguap sambil mendengarkan. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan memutuskan untuk menggoda Dongfang Jingyue lagi. Dia diam-diam mengambil segenggam salju dari tanah, tetapi saat dia membungkuh, kepalanya terkena bola salju besar, membuat suara, ledakan. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Semua orang berdiri dengan rapi. Dia tidak tahu siapa yang baru saja menyerangnya. Feng Feiyun melirik Dongfang Jingyue dan menemukan bahwa wanita terkutuk ini berdiri sangat tegak. Dia masih tampak seolah-olah dia telah menyelesaikan semuanya dan tidak bergerak sama sekali. Feng Feiyun merasa sedikit tertekan. Hal yang paling menyebalkan di dunia adalah membuat skema melawan seseorang dan malah ditipu. Feng Chang akhirnya menyelesaikan pidato panjangnya. Kemudian dia meninggikan suaranya dan berkata dengan suara keras dan jelas, Pangeran ke-7, Pangeran ke-18, Pangeran ke-72, Feng Feiyun, datanglah ke kuil leluhur kekaisaran untuk menerima upacara. Seorang kasim tua secara khusus mengajari Feng Feiyun proses menerima upacara di kuil leluhur kekaisaran tadi malam di tanah milik Raja Ilahi. Pangeran ke-7, Pangeran ke-18, dan Pangeran ke-72 sudah berjalan ke bagian bawah kuil leluhur kekaisaran. Hanya Feng Feiyun yang tersisa. Feng Chang sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang jelas, panggil Feng Feiyun, datanglah ke kuil leluhur kekaisaran untuk menerima upacara. Di kuil leluhur kekaisaran, kultivasi, akal sehat, dan fitur wajah seseorang harus disegel. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka akan menjadi seperti orang biasa. Feng Feiyun berdiri lebih dari 5 km jauhnya. Akan aneh jika dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Feng Feiyun masih berusaha mencari tahu siapa yang telah menyerangnya secara diam-diam. Kali ini, dia samar-samar mendengar suara itu. Ketika dia melihat semua orang menatapnya, dia tidak merasa malu sama sekali. Bagaimanapun, dia berkulit tebal. Jika mereka menatap, biarlah. Baru kemudian dia berjalan keluar tanpa rona merah di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Dia tampak bermartabat, memamerkan keanggunan penerus Raja Ilahi. Bang! Tidak diketahui siapa yang tersandung Feng Feiyun, tetapi dia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke tanah. Dongfang Jingyue masih berdiri di sana dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat Feng Feiyun, yang jatuh di sampingnya. Matanya yang indah masih menatap lurus ke arah kuil leluhur kekaisaran. Dia tidak berniat membantu Feng Feiyun. Semua orang sudah tertawa. Banyak orang berpikir dalam hati bahwa putra iblis itu terlalu lemah. Dia bahkan bisa tersandung sambil berjalan. Selain itu, ini adalah upacara akbar seperti kuil leluhur kekaisaran. Ini hanyalah aib bagi Raja Ilahi. Nenek Moyang yang terhormat dari keluarga kerajaan, terimalah hormat dari junior ini, Feng Feiyun. Ekspresi Feng Feiyun sangat serius dan penuh hormat. Dia dengan tenang berdiri dan tersenyum cerah pada para wanita muda yang mulia dan jenius, kebiasaan di kampung halaman saya adalah bersujud di depan kuburan para tetua. Roh para tetua perlu dihormati dan dihormati oleh kami. Nenek Moyang yang terhormat dari keluarga kerajaan, terimalah hormat dari junior ini, Feng Feiyun. Kata Feng Feiyun dan langsung jatuh kembali. Pada saat ini, dia mendengar tawa samar Dongfang Jingyue, ini adalah kuil leluhur kekaisaran. Ini didedikasikan untuk tubuh emas leluhur keluarga kerajaan, bukan makam kekaisaran leluhur keluarga kerajaan. Dari mana asal roh? Bodoh. Setelah mendengar ini, wajah tua Feng Feiyun menjadi merah dan garis-garis hitam muncul di dahinya. Dongfang Jingyue bodoh, permusuhan hari ini, aku pasti akan membalasmu dua kali lipat. Feng Feiyun yakin bahwa Dongfang Jingyue yang menjegalnya tadi. Jika bukan karena dia, Feng Feiyun tidak akan repot-repot bersujud kepada leluhur kerajaan. Feng Feiyun berdiri lagi dan sedikit melirik Dongfang Jingyue. Dia menemukan bahwa gadis ini masih memiliki ekspresi serius dan bahkan tidak memandangnya. Dia sombong seperti burung merak. Nenek Moyang yang terhormat dari keluarga kerajaan, terimalah tiga hormat dari junior ini, Feng Feiyun. Feng Feiyun sama sekali tidak malu setelah tiga kali membungkuk. Lengan bajunya berkibar tertiup angin saat dia berjalan menuju kuil leluhur kekaisaran di bawah pengawasan orang banyak. Di dalam kuil leluhur duduk delapan lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Mereka semua menganggup puas. Jika seseorang ingin menjadi penerus Raja Ilahi, maka seseorang secara alami harus menghormati leluhur kerajaan. Penampilan Feng Feiyun memuaskan para leluhur. Paling tidak, kesan pertama bagus. Beiming Mosou diam-diam menghela nafas, Raja Ilahi benar-benar pandai mengajar, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Feiyun selalu menjadi anak yang penuh hormat dan sopan. Raja Ilahi tersenyum. Tunggu sampai kita keluar dari Tanah Suci Klan Kerajaan. Mata Mosou berkilat dengan kilatan gelap. Dia telah merencanakan berkali-kali bahwa Feng Feiyun tidak akan bisa lewat dan akan mati di Tanah Suci. Menurut perhitungan Mosou, Feiyun tidak bisa menjadi Divine King berikutnya. Penerus sebenarnya sudah dipilih dari ketiga pangeran. Pangeran ke-7, ke-18, dan ke-72 sedang menunggu Feng Feiyun di dasar tangga batu Giyok Putih. Mereka berempat menaiki tangga bersama setelah Feng Feiyun tiba dan menyelesaikan upacara. Mereka kemudian memotong pergelangan tangan mereka dan meneteskan darah mereka ke dalam kuali. Energi darah mereka mendidih di dalam dan berubah menjadi awan berdarah. Feng Chang berteriak, Upacara selesai, buka Tanah Suci. Saat ini, awan di atas kuil tertinggi bergetar. Langit berubah menjadi cermin besar yang memantulkan dunia lain. Empat sinar turun. Feng Feiyun dan ketiga pangeran menghilang dari kuali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari awal sampai akhir, Feng Feiyun tidak melihat Kaisar Jin. Orang nomor satu dari dinasti Jin telah melangkah di jalan menuju Tanah Suci Kerajaan. Ini adalah jalan yang dalam tanpa apapun di semua sisi. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Ketiga pangeran berdiri terpisah. Semuanya adalah raja dari generasi yang lebih muda, dan aura mereka sangat kuat. Setelah meninggalkan kuil tertinggi, mereka memulihkan energi roh mereka dan melepaskan niat dan indera ilahi mereka. Tidak hanya mereka memusuhi Feng Feiyun, mereka juga memusuhi satu sama lain. Ini adalah kompetisi yang kejam di level yang sama dengan Putra Mahkota. Orang yang bisa menjadi penerus raja ilahi tidak akan tersingkir. Paling tidak, mereka akan menjadi orang nomor dua di dinasti Jin. Di sisi lain, orang-orang yang tersingkir hanya bisa berkultivasi secara rahasia, dan mereka tidak bisa lagi menyentuh karma divine artifact. Bagaimana mungkin orang jenius yang sombong dan sombong seperti mereka mau menerima ini? Jika bukan karena Longse-nya dan Longluofu yang brilian dari keluarga kerajaan, mereka pasti ingin bersaing memperebutkan posisi Putra Mahkota. Jadi tanah suci kerajaan bukan di dinasti Jin, itu di alam rahasia di celah spasial. Feng Feiyun bisa merasakan aura alam rahasia sambil berjalan di jalan setapak. Terlepas dari apakah itu area rahasia tingkat rendah, menengah atau tingkat tinggi, tidak satupun dari mereka dapat menghasilkan energi spiritual sendiri. Jadi, ketika para pembudidaya memasuki area rahasia, mereka harus mengharga energi spiritual di dalam tubuh mereka dan tidak menyianyaiakannya dengan sembarangan. Namun, Feng Feiyun tidak takut. Dia memiliki cukup batu roh sehingga dia tidak takut kehabisan energi roh. Saat Feng Feiyun melangkah ke tanah suci kerajaan, dia yakin bahwa ini adalah alam rahasia perantara. Alam jiwa buas di pagoda Wansiang adalah alam rahasia tingkat rendah. Itu tidak terbatas dengan panjang lebih dari 10.000 mil. Alam rahasia menengah jauh lebih stabil daripada alam rahasia tingkat rendah. Itu 10.000 hingga 1 juta kali lebih besar dari alam rahasia tingkat rendah. Dikonversi menjadi panjang, lebar, dan tinggi ruang, persegi sebenarnya hanya beberapa lusin hingga 100 kali. Alam rahasia perantara masih belum memiliki tanah atau langit yang stabil. Namun, ada benua terapung. Tentu saja, jika mereka belum berkembang, mereka tidak akan bisa melahirkan makhluk hidup. Mereka akan layu tanpa setetes air pun. Namun, tanah suci ini telah dikembangkan oleh keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Lebih dari setengah dari 6.000 tahun sejarah dinasti berada di tanah suci ini. Alam rahasia menengah ini memiliki total 12 benua dengan ukuran berbeda yang mengambang di udara. Terkadang, dua benua berjarak puluhan ribu mil. Yang terbesar panjangnya 80.000 mil dan lebarnya 48.000 mil. Yang terkecil panjangnya 6.000 mil dan lebarnya 5.400 mil. Keluarga kerajaan telah berada di alam rahasia ini selama lebih dari 6.000 tahun, tetapi mereka hanya mengembangkan empat benua. Salah satunya masih dalam pengembangan sementara tujuh lainnya tidak berpenghuni. Lingkungan alam sangat keras sehingga bisa membunuh kultifator mandat surga tingkat pertama hanya dalam satu hari. Saat Feng Feiyun memasuki tanah suci, dia merasakan beberapa aura mengerikan menelannya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Ada beberapa ahli super di tanah suci. Kultifasi mereka tidak lebih lemah dari Raja Ilahi. Bab 459. Ini adalah tanah suci kerajaan. Rumor mengatakan bahwa mereka yang tidak bisa menjadi kaisar jin atau Raja Ilahi tidak dapat lagi mencampuri urusan istana. Kebanyakan dari mereka akan dikirim ke sini untuk mengembangkan tanah suci. Pangeran ketujuh adalah yang tertua, tapi dia belum pernah ke Imperial Sacred Ground. Dia hanya samar-samar mendengarnya. Empat elang putih besar terbang di atas. Setiap elang memiliki lebar sayap lebih dari 10 meter. Mereka masing-masing membawa empat orang dan terbang menuju benua terdekat di tanah suci keluarga kekaisaran. Ledakan. Elang terbang di atas benua ini dan melewati tembok yang tak terlihat. Dunia yang awalnya kosong tiba-tiba menjadi hidup. Benua ini dikelilingi oleh pegunungan berbahaya dan lautan awan. Di antara puncak-puncak aneh dan lembah-lembah yang dalam, ada juga lonceng panjang yang berbunyi seolah-olah ada roh abadi yang tersembunyi di dalamnya. Mengambang di awan adalah sebuah gunung yang tingginya ribuan zang, dan di atasnya ada sebuah istana dengan dinding merah berlapis emas. Ada kereta surgawi kuno terbang melintasi langit, dan ada seorang wanita cantik mengenakan pakaian abadi menginjak pedang terbang saat dia melayang ke langit, tampaknya menghilang ke alam semesta. Ini adalah gaya roh abadi. Ketiga pangeran yang memasuki tanah suci untuk pertama kalinya semuanya sangat bersemangat. Ini hanya salah satu benua yang dikembangkan oleh klan kerajaan. Itu disebut, Benua Ketiga Raja Naga. Ini adalah benua ketiga yang dikembangkan oleh klan kerajaan selama lebih dari 2000 tahun. Seluruh benua dikelilingi oleh formasi Grand Siklus Surgawi. Itu memiliki lautan dan danau independennya sendiri, serta tumbuh-tumbuhan yang subur dan binatang buas. Ada juga urat roh di bawah benua yang memberikan energi roh dalam jumlah yang lebih padat daripada dunia nyata. Seorang lelaki tua mengenakan jubah emas dan sepasang sepatu bot emas yang mengalir dari awan berdiri di puncak gunung tertinggi. Dia melihat keempat elang dan melambaikan lengan bajunya. Gelombang emas menyapu. Ketiga pangeran dan Feng Feiyun segera menghilang dari elang dan muncul di hadapan lelaki tua itu. Ini adalah tanah suci klan kerajaan, benua ketiga dari Raja Naga. Ini adalah tempat di mana nenek moyang klan kerajaan meneliti seni pamungkas mereka, seperti seni sabar Raja Naga, kecepatan surgawi ekstrim, sembilan revolusi penghancuran hidup mati, dan sebagainya. Sebagian besar buku dan rahasia kuno tertinggi klan kerajaan diteliti di benua ini, dan setelah percobaan orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dipastikan berhasil. Baru kemudian mereka akan dicatat ke dalam buku dan diturunkan kepada generasi mendatang untuk dibudidayakan. Pria tua berjubah emas membawa kelompok Feng Feiyun turun dari gunung. Di tangga kuno, mereka melihat pahatan batu yang padat dengan segala macam hukum jasa misterius. Tidak hanya rahasia klan kerajaan, tetapi juga hukum jasa dan seni tertinggi dari sekte abadi lainnya. Feng Feiyun melihat metode kultivasi awal untuk tiga serangan pertama seni sabre Raja Naga. Belakangan, dia melihat proses penelitian untuk serangan keempat dan kelima. Namun, itu berbeda dari seni sabre Raja Naga yang dia kembangkan. Seni sabre Raja Naga yang dikembangkan Feng Feiyun telah ditingkatkan hingga batasnya. Tidak ada kekurangan sama sekali, tapi seni sabre Raja Naga di tangga kuno ini memiliki banyak kekurangan. Setelah dibudidayakan, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh. Jika kamu ingin menjadi Raja Dewa, kamu harus memiliki kemampuan pemahaman yang melampaui orang biasa, serta kecerdasan yang luar biasa. Pria tua berjubah emas itu menghentikan langkahnya dan berkata, Ujian pertama untukmu adalah ujian pemahaman dan kebijaksanaanmu. Ada beberapa ratus ribu metode penanaman yang diukir di tangga kuno yang panjangnya 150 km ini. Namun, semua metode kultivasi ini tidak lengkap dan memiliki kekurangan yang besar. Beberapa dapat menyebabkan orang menderita penyimpangan kultivasi, beberapa dapat mengurangi umur mereka, dan beberapa bahkan dapat menghancurkan dantian mereka. Yang perlu dilakukan adalah memilih salah satu cara budidaya tersebut. Dalam waktu tiga hari, cari tahu kekurangan dari cara budidaya tersebut, lalu sempurnakan sehingga menjadi cara budidaya yang benar. Semakin cepat Anda menyelesaikannya, semakin kuat metode kultivasi yang Anda modifikasi, dan semakin banyak poin yang akan Anda peroleh pada tes pertama. Saya akan langsung memasukkan aturan terperinci ke dalam pikiran Anda. Pria tua itu menjentikan empat berkas cahaya kemasan, yang terbang ke dahi keempat orang itu. Seperangkat aturan muncul di benak mereka. Tes pertama adalah tes pemahaman dan kebijaksanaan. Ada total sepuluh poin. Ada total tiga langkah. Langkah pertama adalah memilih metode kultivasi yang belum pernah dikembangkan sebelumnya di jalan kuno. Kemudian, dalam waktu sesingkat mungkin, modifikasi metode kultivasi, dan serahkan metode kultivasi yang dimodifikasi tersebut kepada Patriark. Setelah lulus ujian, langkah kedua bisa dimulai. Langkah kedua adalah meninggalkan gunung dan menemukan seorang pemuda yang belum pernah berkultivasi sebelumnya di benua itu. Dia tidak mungkin lebih tua dari sepuluh tahun. Kemudian, mereka akan memberikan metode kultivasi kepadanya. Langkah ini tidak hanya menguji kebijaksanaan seseorang, tetapi juga menguji penglihatannya. Semakin kuat penglihatan seseorang, semakin berbakat muridnya dan semakin cepat kultivasi mereka. Langkah ketiga adalah membawa pemuda ini kembali ke gunung dalam waktu tiga hari. Kemudian, mereka akan mengadakan kompetisi. Siapapun yang mengajar murid terkuat akan menjadi pemenang terakhir. Ini adalah tes komprehensif. Itu tidak hanya menguji pemahaman dan kebijaksanaan. Semua langkah harus diselesaikan dalam waktu tiga hari. Itu juga menguji mentalitas seseorang. Kita mulai sekarang, cepatlah. Pria tua itu menatap keempat pemuda itu. Meskipun mereka adalah keajaiban generasi muda yang paling luar biasa, dia tidak berpikir ada orang yang bisa menyempurnakan hukum jasa dalam tiga hari. Dalam sejarah dinasti Jin, akan ada ujian setiap beberapa ratus tahun untuk memilih Raja Ilahi berikutnya. Namun, seringkali, keajaiban ini hanya dapat menyelesaikan langkah pertama dalam tiga hari. Mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan langkah kedua atau ketiga. Jadi, langkah pertama adalah faktor penentu. Ini juga alasan mengapa disebut pemahaman dan kebijaksanaan. Feng Feiyun tidak membuang waktu dan dengan cepat menyusuri jalan kuno. Aku telah mengolah seni pedang Raja Naga sebelumnya. Fakta ini pasti sudah diverifikasi sebelum ujian, jadi aku tidak bisa memilih seni pedang Raja Naga lagi. Jika saya ingin murid saya memiliki kultivasi yang kuat, maka metode kultivasi yang saya pilih harus kuat. Saya harus memilih metode kultivasi yang paling kuat. Dengan kemampuan saya untuk memahami dao surgawi, paling lama hanya akan memakan waktu setengah hari untuk menebus kekurangan dan celah dari metode kultivasi tertinggi. Inilah yang dipikirkan Feng Feiyun. Dia sangat percaya diri dalam aspek ini. Dia percaya bahwa dia pasti memiliki keuntungan yang lebih besar daripada ketiga pangeran, jadi dia tidak terburu-buru untuk memilih hukum jasa. Sebaliknya, dia mencari yang terkuat. Setelah dua jam, Feng Feiyun menemukan hukum jasa yang melampaui seni Sabre Raja Naga. Hukum jasa ini diciptakan oleh lebih dari sepuluh leluhur keluarga kerajaan setelah beberapa ratus tahun penelitian yang melelahkan. Namun, pada akhirnya, itu hanya sebuah ide dan kerangka sederhana. Untuk berhasil meneliti hukum jasa ini, ratusan ribu peneliti mati karenanya. Di antara mereka, tidak ada kekurangan satu dari sepuluh ribu jenius. Semuanya meledak. Setelah kerja keras selama beberapa ratus tahun, mereka masih belum bisa memperbaiki kekurangan dari merit law ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah. Ini adalah kitab suci kematian iblis. Seni jahat telah punah di dinasti jin untuk waktu yang lama, tetapi keluarga kerajaan masih menyimpan tiga gulungan sisa. Kitab suci kematian iblis berasal dari ketiga gulungan ini. Nenek moyang kerajaan sangat percaya bahwa kekuatan tertinggi tubuh manusia berasal dari kematian. Kematian yang ekstrim bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dengan kata lain, kematian ekstrim membawa kehidupan, kemalangan ekstrim membawa kebahagiaan. Ini adalah prinsip kitab suci kematian iblis. Begitu seorang kultifator meninggal, kekuatan yang mereka peroleh akan berkali-kali lipat lebih kuat. Setelah mati untuk kedua kalinya, kekuatannya akan semakin mengerikan. Siapapun yang menguasai kekuatan maut akan mampu mengendalikan kekuatan terbesar di dunia ini. Namun, seni kematian iblis yang diciptakan oleh klan kekaisaran memiliki kelemahan besar. Penggarap memang bisa mati di tengah budidaya. Beberapa dari mereka bisa terbangun dari kematiannya dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun, saat mereka bertarung melawan yang lain, energi kematian akan bergerak. Bahkan sebelum mereka sempat menyerang, tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati. Justru karena seni iblis kematian tidak berhasil diteliti, nenek moyang keluarga kerajaan mundur selangkah dan meneliti sembilan transformasi kehidupan, kematian, dan kehancuran. Teknik ini sebanding dengan seni pedang Raja Naga, tetapi kekuatannya jauh berbeda dibandingkan dengan seni kematian iblis. Feng Feiyun juga tertarik dengan kitab suci kematian iblis. Dia merasa sangat segar karena mirip dengan kelahiran kembali Nirwana Phoenix. Namun, itu berbeda dengan cara yang berbeda. Mungkin dia bisa menemukan terobosan dari Nirwana Phoenix. Aku telah selesai memodifikasi tiga kekuatan transmutasi tulang misterius. Itu telah disempurnakan secara ekstrim. Leluhur, silakan lihat. Namun, ketika Feng Feiyun baru saja memilih hukum jasanya, Pangeran ke-72 tidak hanya memilih hukum jasanya, tetapi dia juga memahami dan menyempurnakannya. Hanya dua jam telah berlalu. Bahkan jika pemahaman Feng Feiyun tentang hukum surgawi 10.000 kali lebih kuat dari mereka, dia masih tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menyempurnakan hukum jasa yang luar biasa dalam waktu dua jam. Kecuali Feng Feiyun memiliki kultivasi pemimpin klan Phoenix, dia tidak akan dapat sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum jasa dalam sekejap mata. Meskipun tiga kekuatan transmutasi tulang misterius sedikit lebih rendah dari seni Sabre Raja Naga, itu masih merupakan hukum jasa tertinggi. Bahkan dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak bisa menyempurnakannya dalam waktu dua jam. Dia perlu menganalisis dan mempraktikannya lebih dari 100.000 kali sebelum dia dapat menemukan kekurangan dan memperbaikinya. Mungkinkah pemahaman Pangeran 72 tentang hukum surgawi lebih kuat dari Feng Feiyun? Ini benar-benar mustahil. Hanya ada satu penjelasan. Dia sudah mengetahui isi ujian pertama dan seseorang telah menyempurnakan hukum jasa ini untuknya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menghafalnya. Luar biasa, luar biasa. Pangeran 72 memang drogan di antara manusia. Keluarga kekaisaran akan makmur, keluarga kekaisaran akan makmur. Hanya butuh dua jam untuk memodifikasi tiga kekuatan transmutasi tulang misterius menjadi hampir sempurna. Hanya ada tiga kekurangan kecil, tapi itu tidak akan mempengaruhi kultivasinya lagi. Penatua berjubah emas sangat bersemangat. Pangeran 72 tampak tersanjung saat dia dengan hormat membungkuk dan berkata, kecerdasan Tianhan buruk. Itu semua berkat bimbingan para leluhur. Pangeran ke-72 itu tertawa di dalam hatinya. Dia memiliki kanselir agung di belakangnya. Sebulan yang lalu, kanselir agung telah memberinya kekuatan transmutasi tiga tulang misterius. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi ujian penerus Raja Ilahi. Aku telah selesai memodifikasi telapak alam semesta agung. Itu telah disempurnakan secara ekstrim. Silakan periksa, leluhur. Pangeran ke-7 tidak mau kalah dan segera mempersembahkannya. Saya telah selesai memodifikasi seni petir. Tolong beritahu saya, leluhur. Pangeran ke-18 mempresentasikan hukum jasa yang baru ditulis. Penatua berjubah emas sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemampuan pemahaman dari kumpulan kandidat Gatking ini benar-benar menakutkan. Hanya dalam dua jam, tiga dari mereka telah menyelesaikan langkah pertama tes. Mereka telah memodifikasi teknik kultivasi mereka dan sekarang dapat meninggalkan gunung untuk mencari murid. Di sisi lain, jenius nomor satu dari dinasti Jin, Feng Feiyun, baru saja menemukan hukum jasa. Kesenjangan antara dia dan ketiga pangeran itu terlalu besar. Bab 460 Telapak Alam Semesta Agung Pangeran ke-7 Seni Petir Pangeran ke-18 Tiga Seni Misterius Peleburan Tulang Pangeran ke-72 Ketiga teknik kultivasi ini semuanya adalah teknik kultivasi terbaik. Seseorang sudah bisa mengandalkan seperangkat teknik kultivasi untuk menopang sekte abadi. Ketiganya memiliki karakter hebat yang mendukung mereka. Pangeran 72 adalah yang paling berbakat dan disukai oleh Kanselir Agung, yang ingin membantunya menjadi penerus Raja Dewa. Ketiga pangeran menyerahkan hukum jasa yang telah selesai kepada lelaki tua berjubah emas untuk diperiksa sebelum segera meninggalkan gunung untuk mencari penggantinya. Mereka hanya punya tiga hari, jadi mereka harus memanfaatkan sepenuhnya setiap detik. Feng Feiyun duduk di jalan tanpa gangguan dan mulai menggunakan seni perubahan kecil untuk menghitung seni iblis kematian untuk menemukan kekurangannya. Tetua berjubah emas juga diam-diam menunggu di sana, bermeditasi dan berkultivasi. Tubuhnya terhubung ke bumi, seolah-olah dia telah berubah menjadi pohon tua yang layu. Prinsip seni iblis kematian bukanlah kematian yang sebenarnya. Setelah satu jam, Feng Feiyun sampai pada kesimpulan ini. Kematian dibagi menjadi tiga tahap, mendekati kematian, kematian fisik, dan kematian hidup. Mendekati kematian, adalah tahap pertama kematian. Pada saat ini, niat ilahi akan meninggalkan tubuh dan segala sesuatu di atas otak akan memasuki keadaan tidak aktif. Detak jantung dan pernafasan akan berhenti, tetapi ini bukanlah kematian yang sebenarnya. Masih ada kesempatan untuk hidup kembali. Periode kematian fisik, adalah tahap kedua dari kematian. Saat ini, Divine Sense seseorang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu bisa terbang keluar dari tubuh dengan pikirannya. Yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, dan yang tuli bisa mendengar. Secara umum, orang dapat melihat kembali seluruh hidup mereka pada tahap ini. Hanya beberapa menit telah berlalu di dunia nyata, tetapi bagi mereka yang akan mati pada tahap ini, mereka akan dapat menjalani seluruh hidup mereka dalam pikiran mereka. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang akan dialami setiap orang, kenangan hidup mereka sebelum mereka mati. Banyak orang akan meneteskan air mata setelah kematian karena mereka mengingat hal-hal yang paling mereka sesali bertahun-tahun yang lalu, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tangan banyak orang tanpa sadar akan meraih sesuatu ketika mereka akan mati. Mereka akan mengepalkannya erat-erat, ingin memegang sesuatu yang telah hilang. Namun, ketidakberdayaan kematian berarti bahwa mereka tidak akan dapat meraih apapun. Waktu akan mengalami transformasi besar-besaran pada tahap ini. Beberapa menit di dunia luar adalah seumur hidup dalam tubuh manusia. Ini adalah prinsip seni kematian iblis. Menggunakan beberapa menit singkat untuk berkultivasi berarti berkultivasi seumur hidup. Setiap kali seseorang meninggal, kultivasi mereka akan meroket. Misalnya, seorang pemuda yang telah hidup selama 10 tahun tanpa basis kultivasi apapun dapat mengembangkan seni iblis kematian. Hanya dalam beberapa menit, dia akan dapat memperoleh basis kultivasi 10 tahun yang orang lain perlu waktu 10 tahun untuk mengolahnya. Ketika pemuda ini menstabilkan basis kultivasinya dan memurnikan sisa aura kematian di dalam dirinya, dia akan mati untuk kedua kalinya. Kemudian, dalam hitungan menit, dia akan mendapatkan basis kultivasi yang orang lain perlu waktu puluhan tahun untuk mengolahnya. Begitu seterusnya. Semakin jauh pergi, semakin lama beberapa menit kultivasi yang mereka tinggalkan setelah kematian, semakin banyak kultivasi mereka akan meningkat. Pada saat mereka mati untuk kelima atau keenam kalinya, itu akan setara dengan kultivasi ribuan tahun bagi orang lain. Ini adalah inti dari seni iblis kematian, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan bagian paling berbahaya dari seni iblis kematian. Menumbuhkan seni kematian iblis berada di tahap kedua kematian. Seseorang masih dapat hidup kembali pada tahap ini, tetapi kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian tahap ketiga. Tahap ketiga kematian adalah periode kematian hidup. Itu adalah kematian total di mana seseorang tidak bisa lagi hidup kembali. Meskipun mengolah seni iblis kematian sangat menakutkan dan bisa dikatakan abadi, penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian yang sebenarnya. Apalagi di tahap selanjutnya, waktu akan semakin sulit dipahami. Lagi pula, beberapa menit setara dengan ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bahkan makhluk yang tercerahkan akan kesulitan menghitung waktu secara akurat. Oleh karena itu, mengolah seni iblis kematian tidak berarti bahwa kultivasi seseorang akan terus meningkat setelah mati. Setiap kematian membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengolah indera ketuhanan. Semakin jauh pergi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan indera ilahi. Hanya ketika perasaan ilahi seseorang telah mencapai tingkat tertentu barulah mereka dapat menjalani kultivasi kematian berikutnya. Seni kematian iblis tidak sama dengan Phoenix Nirvana. Phoenix Nirvana membakar tubuh seseorang untuk dilahirkan kembali dari tulang. Namun, seni kematian iblis dikembangkan pada tahap kedua kematian, jadi itu bukanlah kematian yang sebenarnya. Ini adalah kelemahan terbesar dari seni iblis kematian. Setelah terbangun dari tahap kedua kematian, tubuh masih sangat lemah, tetapi energi roh di dalam tubuh telah meningkat berkali-kali lipat. Tubuh tidak dapat menahan dampaknya energi roh ini, jadi sangat normal jika tubuh meledak. Ini poin pertama. Poin kedua adalah setelah terbangun dari kematian tahap kedua, masih ada sejumlah besar energi kematian di dalam tubuh. Energi ini akan menutupi setiap sudut tubuh. Jika seseorang tidak dapat memurnikan energi ini dan memperbaiki kerusakan tubuh, sel nekrotik, maka tubuh akan meledak dan mati dalam pertarungan. Untuk menumbuhkan seni iblis kematian, pertama-tama seseorang harus mengolah metode penyempurnaan fisik yang paling kuat. Selain itu, kultifator harus memiliki kemauan beberapa ratus kali lebih besar dari orang biasa. Nenek moyang keluarga kerajaan pasti juga memikirkan hal ini, dan mereka juga pasti mengizinkan para peneliti untuk mengolah teknik pemurnian tubuh. Namun, yang mereka pilih semuanya adalah jenius yang luar biasa. Menumbuhkan seni iblis abadi tidak selalu membutuhkan orang jenius, melainkan mereka yang bisa menahan kesulitan, mereka yang bisa menahan siksaan. Kebanyakan jenius tidak bisa melakukan ini. Feng Feiyun mulai memodifikasi seni kematian iblis. Namun, versi modifikasi Feng Feiyun tidak sempurna. Untuk mengolahnya, pertama-tama seseorang harus mengolah tahap perubahan darah immortal Phoenix Pisik. Ini juga rencana cadangan Feng Feiyun. Lagi pula, jika dia membiarkan teknik abnormal seperti seni iblis kematian jatuh ke tangan klan kerajaan, siapa yang tahu jika mereka akan berbalik melawannya di masa depan? Jika aku tidak mengolah immortal Phoenix Pisik dan mengubah darah di tubuhku, aku tidak bisa mengolah seni kematian iblis. Feng Feiyun menghabiskan setengah hari menghitung kekurangannya dan setengah lagi memperbaikinya. Secara total, dia menghabiskan satu hari. Iblis. Abadi. Seni. Penatua berjubah emas mengambil versi modifikasi dari Feng Feiyun. Dia masih tidak percaya bahwa Feng Feiyun benar-benar bisa menyempurnakan seni kematian iblis. Ini adalah teknik yang tidak bisa disempurnakan oleh banyak leluhur klan kerajaan bahkan setelah menghabiskan ratusan tahun. Bahkan sesepu berjubah emas membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami kedalaman dan kedalaman seni Atanasia. Bagaimana seorang pemuda yang belum genap 20 tahun dapat memahami misterinya dan bahkan memodifikasi seni Atanasia? Semakin banyak tetua berjubah emas membaca, semakin dia terkejut. Dia merasa bahwa prinsip-prinsip yang tertulis di buku itu tidak dibuat-buat. Ada banyak bagian yang membuatnya menganggukkan kepala dan merasa tercerahkan. Seni kematian iblis adalah teknik terbaik. Bahkan aku tidak tahu di mana kekurangannya. Aku harus membawanya ke istana kerajaan dan mempersembahkannya kepada leluhur kerajaan ketiga, kata sesepu berjubah emas dengan penuh semangat. Bagaimana dengan saya? Feng Feiyun bertanya. Kamu bisa turun gunung sekarang. Kamu harus memilih murid yang baik dan kembali dalam dua hari. Penatua berjubah emas menatap Feng Feiyun dalam-dalam. Kemudian, dia membawa seni kematian iblis bersamanya dan berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Dia terbang ke awan dan menghilang di antara pegunungan. Feng Feiyun menggosokkan jari-jarinya. Matanya berubah menjadi api saat dia berdiri di gunung dan melihat ke benua. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Yayasan klan kerajaan memang menakutkan. Ada lusinan fenomena ki yang menakutkan di benua ini saja. Mereka semua memiliki bakat untuk menentang surga dan telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Feng Feiyun berjalan menuruni gunung dengan kecepatan tetap. Meski langkahnya lambat, dia bisa menempuh jarak ratusan meter dengan setiap langkahnya. Dia menghilang di jalan kuno tidak lama kemudian. Benua itu tidak terbatas, begitu luas sehingga dia tidak bisa menggunakan kesadarannya untuk menjelajahinya. Tidak lama setelah Feng Feiyun meninggalkan gunung, dia menemukan sebuah desa. Mayoritas orang di sini adalah manusia. Mereka mengenakan pakaian sederhana dan mengandalkan pertanian untuk bertahan hidup. Tentu saja, ada beberapa pembudidaya di sini. Ini pasti para pembudidaya dari klan kerajaan. Mereka membawa manusia ini dari dinasti Jin untuk menguji hukum jasa mereka yang tidak lengkap. Feng Feiyun berpikir sendiri. Setiap kekuatan kultivasi utama memiliki hal-hal yang tidak dapat terungkap. Ini terlalu normal. Tidak heran mengapa mereka yang bukan dari klan kerajaan akan dipenjara selamanya jika mereka tidak bisa menjadi penerus raja ilahi. Rahasia ini benar-benar tidak bisa dibocorkan. Pada saat itu, ratapan sedih terdengar dari desa. Sosok setinggi lima meter berlari keluar dari desa. Tubuhnya membesar dan menyusut pada waktu-waktu tertentu. Tidak diketahui berapa banyak rasa sakit yang dia alami, tetapi pada akhirnya, tubuhnya meledak. Ledakan. Dia berubah menjadi genangan darah. Ini adalah orang lain yang eksperimennya gagal. Segera setelah itu, dua pemuda berjubah emas memasuki desa. Penduduk desa menyebut kedua pemuda ini, Utusan Tuhan. Kedua pemuda berjubah emas itu mengatakan beberapa hal di desa sebelum mengambil mayat dan daging yang rusak di tanah. Penduduk desa bahkan berlutut untuk mengantar mereka pergi, tampak sangat saleh, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Feng Feiyun diam-diam menyaksikan semua ini. Ketika kedua pemuda itu berjalan melewati Feng Feiyun, mereka menatap Feng Feiyun dalam-dalam, lalu mereka mengendarai badak mereka dan terbang ke langit. Feng Feiyun diam-diam menonton dan tidak berlama-lama. Dia terus maju. Sepanjang jalan, dia melewati desa-desa terpencil dan kota-kota kecil. Dia selalu bisa melihat hal serupa terjadi. Beberapa menderita reaksi balik dari hukum jasa dan menjadi lebih kering dari pohon. Beberapa langsung berubah menjadi tulang putih, dan beberapa daging dan darahnya berubah menjadi lumpur. Ini adalah subjek uji hukum jasa klan kerajaan. Manusia ini telah hidup di benua ini selama beberapa generasi. Di mata mereka, anggota klan kerajaan adalah eksistensi yang mirip dengan dewa. Hukum jasa yang diajarkan kepada mereka juga diberkati oleh para dewa, memungkinkan mereka memperoleh kekuatan luar biasa. Adapun mereka yang meninggal, mereka semua dirasuki oleh roh jahat. Itu sebabnya mereka mati.